Rusin menghela nafas dalam-dalam. Ria yang baik. Li Qingshan kembali ke pulau Kludwisep dan melihat Little N duduk di teras. Dia tersenyum. Ada apa? Kamu tidak dihukum. N kecil berkata, dia tidak bisa mengendalikanku. Aku bisa merasakan dia sedikit takut padaku. Li Qingshan tertawa keras dan menariknya ke dalam pelukannya, membisikkan sesuatu ke telinganya. N kecil juga berseri-seri dengan gembira, merasa bahagia untuknya. Setelah bertahan sekian lama, setelah menunggu sekian lama, akhirnya dia melihat secerca harapan. Setelah itu, Li Qingshan terus belajar alkimia dengan Rusin setiap hari. Meskipun dia tidak memiliki pil apapun saat ini, membiarkannya memurnikannya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun, seiring berjalannya waktu, akan ada saatnya mereka berpisah. Dia tidak akan tinggal di prefektur Clear River selamanya. Dia tidak akan tinggal di Komando Ruyi selamanya. Dia tidak akan tinggal di Provinsi Hijau selamanya. Dia juga tidak akan tinggal di Sembilan Provinsi selamanya. Suatu sore, sebelum Li Qingshan bisa mencari Rusin, Rusin datang mengetuk pintunya. Dia memberinya beberapa pil sebelum tersenyum. Saya akan berkultivasi terpencil. Li Qingshan berkata, Saya harap Anda beruntung. Kamu juga. Setelah Rusin pergi, Li Qingshan mengangkat kepalanya. Awan samar melayang di langit biru. Hatinya dipenuhi dengan sedikit kegembiraan. Ini juga waktunya untuk berangkat. Li Qingshan pergi ke Pulau Anas Ravana untuk memanggil N kecil. Qian Rongzi sebenarnya juga ada di sana. Dia berjongkok di sampingnya dan mengatakan sesuatu pada Little N. Ketika dia melihat Li Qingshan, dia berdiri dan tersenyum. Anda telah mendengar. Li Qingshan bertanya, Apa? Qian Rongzi berkata, Wakil Ketua Sekte Wei telah mendirikan sebuah yayasan. Li Qingshan hampir melupakan orang ini. Terakhir kali dia bertarung dengan Wei Zhongyuan hampir dua tahun lalu. Setelah itu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di seratus aliran pemikiran. Ditambah dengan reputasinya yang meningkat, Wei Zhongyuan secara kasar memahaminya. Dengan budidaya pelatihan ki lapisan ke-10, dia tidak bisa melakukan apapun pada Li Qingshan, jadi dia sangat damai. Dia sudah sangat tua, namun dia berhasil membangun fondasinya. Qian Rongzi berkata, Saya tidak tahu. Dikatakan bahwa dia entah bagaimana memperoleh dua pil sejati dan untungnya berhasil membangun fondasinya. Li Qingshan segera memahami bahwa kedua pil asli ini mungkin berasal dari 20 pil aslinya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Perubahan yang terjadi di dunia sungguh tidak dapat diprediksi. Qian Rongzi tersenyum dan berkata, Orang tua itu tidak akan membiarkan kita pergi. Bagaimana kalau kita bergandengan tangan lagi? Aku bisa memberimu kesempatan untuk menyerang. Li Qingshan berkata, Kamu. Petik 2. Qian Rongzi melihat ke kiri dan ke kanan. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia mengulurkan tangannya. Ular kecil yang cantik itu merayap keluar dari lengan bajunya dan merangkak di telapak tangannya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya. Separuh tubuhnya berubah dari tato menjadi tubuh fisik. Li Qingshan mengerti. Tanpa persiapan apapun, bahkan seorang penggarap yayasan pendirian pun harus menerima pukulan. Selama dia bisa mendapatkan momen ini. Jika Li Qingshan dan Little N bergandengan tangan, bahkan seorang penggarap yayasan pendirian akan dibunuh tanpa ragu-ragu. Kamu bisa memisahkannya dari tubuhmu. Mustahil. Itu sudah menyatu denganku. Lagi pula, untuk apa aku memisahkannya? Lihat, betapa indahnya itu. Qian Rongzi dengan lembut membelai kepala ular kecil itu, seperti seorang ibu yang menghibur anaknya. Li Qingshan berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Dia akan keluar dan mencari tempat untuk mengambil langkah terakhir, melampaui kesengsaraan surgawi, dan menjadi jenderal iblis. Jika lelaki tua itu mengincarnya dan menghancurkannya pada saat kritis, itu akan merepotkan. Mereka yang menyerang lebih dulu mendapat keuntungan, mereka yang menyerang belakangan mendapat keuntungan. Di bawah malam tanpa batas, Wei Zhongyuan berdiri dengan bangga di puncak gunung. Angin gunung mengacak-acak jubahnya saat dia memandang ke pegunungan. Hatinya dipenuhi dengan sentimen yang luhur. Ki spiritual dunia terus-menerus beresonansi dengannya. Dia belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Banyak kenangan terlintas di kepalanya. Tiba-tiba, dia berhenti di wajah mudanya dan menggertakkan giginya. Li Qingshan, aku akan membalas rasa sakit dan penghinaan yang kau berikan padaku 10 kali lipat, 100 kali lipat. Namun, betapapun beraninya dia, dia tidak akan pernah cukup berani untuk menerobos ke dalam 100 aliran pemikiran untuk meminta seseorang. Itu berarti bunuh diri. Namun, dia telah memerintahkan orang-orang untuk mengawasi pergerakan Li Qingshan. Begitu dia meninggalkan 100 aliran pemikiran, dia akan segera menangkapnya. Tanpa bukti apapun, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Namun, itu bukanlah hal pertama yang harus dia lakukan saat ini. Dia berangkat dan tiba di atas prefektur Clear River dalam sekejap mata, mendarat tepat di depan pintu masuk. Di bawah tatapan semua orang, dia berjalan masuk ke dalam gedung seperti seorang raja yang kembali, sangat arogan. Gedung itu masih terang-benderang seperti siang hari. Wei Zhongyuan menatap ke langit dan melangkah masuk. Di mata orang-orang biasa, mereka hanya menganggap ria ini sangat menakjubkan, seperti dewa yang turun ke dunia fana. Namun, semua pembudidaya menghela nafas dengan takjub. Ini jelas merupakan penggarap yayasan pendirian. Para murid sekolah bergegas untuk memberi selamat kepadanya. Masing-masing dari mereka menyukainya, sementara mereka yang berasal dari vaksi Wei Zhongyuan ditiduri dengan gembira. Wei Zhongyuan melambaikan tangannya. Sekolah punya urusan keluarga yang harus diselesaikan, jadi gedung akan ditutup hari ini. Semuanya, silakan kembali. Para murid sekte tersebut segera mulai membersihkan area tersebut. Perintah mereka seperti gunung, dan perkataan mereka adalah hukum. Bagi praktisiki, para penggarap yayasan pendirian adalah eksistensi yang tak tergoyahkan. Setiap murid sekte tahu bahwa langit sekte akan berubah hari ini. Wei Zhongyuan memimpin para murid langsung ke lantai atas gedung. Begonia saat ini berdiri di taman di lantai paling atas, menatap pemandangan malam kota yang indah sambil berpikir. Dia mendengar gangguan di belakangnya dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Matanya bertemu dengan mata Wei Zhongyuan. Keduanya sedikit terkejut sebelum mengalami serangkaian perubahan. Yang satu sangat khawatir, sementara yang lain diliputi kegembiraan. Wei Zhongyuan mengamati begonia dengan rakus. Dia tidak lagi merasa takut. Dia berfantasi tentang kenikmatan menekan wanita yang menyuruhnya berkeliling dan melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menggenggam tangannya. Master Sekte Kiyu, saya telah mengalami kesengsaraan surgawi dan mencapai pendirian yayasan. Menurut peraturan sekolah, saya berharap Master Sekte dapat menikah dengan saya sesegera mungkin sehingga kami dapat menjadi mitra kultivasi dan memahami kekayaan dari Yin dan yang bersama-sama. Begonia melambaikan tangannya dengan agak lelah. Kalian semua diberhentikan. Gengsinya masih ada, jadi bagaimana mungkin murid sekolah berani tidak menaatinya. Yang mereka lakukan hanyalah melihat Wei Zhongyuan. Kalian semua bisa pergi dan menunggu. Wei Zhongyuan mengangkat tangannya. Dia tidak takut begonia akan berselisih dengannya. Meskipun dia telah membangun fondasinya selama bertahun-tahun, dia masih dalam tahap awal. Teknik budidaya sekolah memberikan perhatian khusus pada keseimbangan Yin dan Yang. Jika berani menolak, dia akan langsung kehilangan dukungan masyarakat. Pada saat itu, dia akan mewarisi posisi ketua Sekte dan kemudian menangkap pengkhianat yang melanggar peraturan sekolah dan bermain dengannya sesuka hatinya. Kerumunan itu bubar, hanya menyisakan mereka berdua di atap. Wei Zhongyuan mengerutkan kening. Siapa lagi? Murid Qian Rongzi menyapa wakil guru Sekte Wei. Qian Rongzi berjalan keluar dari semak-semak di sampingnya. Wei Zhongyuan berkata, Bukankah aku sudah mengeluarkanmu dari Sekte? Saya menerimanya sebagai murid lagi. Ekspresi Begonia dingin dan arogan. Ekspresi Wei Zhongyuan berubah dan pupil matanya menyusut. Dia menatap Qian Rongzi sampai seluruh tubuhnya bergetar. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mempedulikan hal ini. Dia maju selangkah dan bertanya pada Begonia, Apa pendapat Master Sekte? Begonia ragu-ragu. Dia melihat kembali ke arah seratus aliran pemikiran di malam hari. Orang yang ditunggunya juga sedang dalam meditasi pintu tertutup. Wei Zhongyuan melangkah maju dan meraih tangan Begonia. Hari ini, kamu harus setuju apakah kamu mau atau tidak. Ekspresi Begonia berubah. Wajah Wei Zhongyuan dipenuhi dengan senyuman mengerikan. Energi spiritual hitam dan putih bertabrakan dengan keras, Namun tidak ada kekuatan yang dilepaskan. Sebaliknya, mereka saling melebur. Menggunakan yang untuk menundukkan yin, Wei Zhongyuan sedikit lebih unggul. Saat dia hendak meraih pergelangan tangan Begonia, Qian Rongzi, yang setia kepada tuannya, berdiri di depan Begonia dan berteriak, Wakil Master Sekte Wei, tolong jangan lakukan ini. Wei Zhongyuan langsung menamparnya, mendaratkannya di wajah Qian Rongzi. Tiba-tiba, seluruh kekuatannya lenyap, tanpa satu suara pun. Ular neraka itu merangkak ke wajah Qian Rongzi dan menggigit tangan Wei Zhongyuan. Wei Zhongyuan membuka mulutnya lebar-lebar dan matanya melotot. Itu adalah rasa sakit yang luar biasa yang datang dari lubuk jiwanya. Dalam sekejap, sosok Li Qingshan muncul di belakang Wei Zhongyuan. Dia menekankan tangannya ke punggung Wei Zhongyuan dan ratusan pedang ki melonjak masuk. N kecil memegang pedang panjang Fajra dan menebas kepala Wei Zhongyuan. Tangan Begonia mengulurkan dua jari dan menusuk ke arah mata Wei Zhongyuan. Wei Zhongyuan dengan paksa menekan rasa sakit dan mengedarkan energi spiritualnya. Dia ingin melancarkan serangan balik yang putus asa, tapi sudah terlambat. Pedang ki bertabrakan secara horizontal. Tanpa perlindungan energi spiritual, organ dalam Wei Zhongyuan hancur berkeping-keping. Pedang Fajra membelah bagian atas tengkoraknya. Pedang ki dan niat pedang menembus kakinya. Dua jari ramping tidak hanya menembus matanya, tapi juga menembus otaknya dan bergerak dengan keras. Pada akhirnya, dia mendengar Qian Rongzi berkata, Wakil Master Sekte Wei, mengapa kamu menyentuh wajahku? Kemudian, dia kehilangan kesadaran di tengah rasa sakit dan kengganan. Tubuh Wei Zhongyuan jatuh ke tanah dengan suara keras. Seorang penggarap yayasan bangunan yang bermartabat telah menjadi mayat dalam sekejap. Li Qingshan segera mengumpulkan jenazahnya. Bagi Little N, jenazah seorang penggarap Foundation Building setara dengan pil obat ekstra besar. Manfaatnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mayat manusia. Seratus kantong harta karun Wei Zhongyuan secara alami jatuh ke tangannya. Begonia masih sedikit linglung. Dia tidak berani percaya bahwa Wei Zhongyuan telah mati begitu saja. Dia mati dengan begitu mudahnya. Hari itu, ketika Qian Rongzi mendatanginya dan berkata bahwa dia bisa membantunya membunuh Wei Zhongyuan, yang berada di ranah Foundation Building, secara diam-diam, dia masih tidak mempercayainya. Sekalipun tiga penggarap yayasan bangunan bekerja sama untuk membunuh seorang penggarap yayasan bangunan, itu tidak akan semudah itu, apalagi seorang praktisi Ki kecil. Tapi kebenaran ada di depan matanya. Bahkan jika dia tidak bergerak, mereka bertiga masih bisa membunuh Wei Zhongyuan. Tiga praktisi Ki telah membunuh seorang penggarap yayasan. Tuan, saya berhasil. Qian Rongzi membungkuk pada Begonia, tapi tidak ada kesetiaan di matanya. Harus dikatakan bahwa insiden dengan Sekte Teratai Putih telah mengganggu banyak rencananya. Bukan berarti Begonia itu idiot. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Qian Rongzi sama sekali tidak berada di bawah kendalinya dengan Qian Rongzi bertindak sebagai agen ganda. Ketundukan dia di masa lalu hanyalah sebuah akting. Begitu banyak yang mengajarinya berbagai metode budidaya Sekte tanpa khawatir memperlakukannya sebagai boneka yang patuh. Namun, saat itu, Qian Rongzi telah menjalin hubungan dengan Gu Yanying. Dia ingin membantu Gu Yanying menyelesaikan rencananya. Bahkan jika Begonia sangat marah, dia takut akan balas dendam, atau dia akan diperlakukan sebagai bagian dari Sekte Teratai Putih yang akan menyebabkan kehancuran seluruh sektanya. Dia bahkan tidak bisa menyebutkan soal usahanya menggunakan pesona untuk mengendalikan penjaga Hawkuolf. Setelah itu, keduanya tidak pernah bertemu lagi. Hal ini berlanjut hingga beberapa hari yang lalu, ketika Qian Rongzi tiba-tiba berkunjung, mengatakan bahwa dia dapat membantunya menghilangkan masalah besar. 362. Kiyu Haitang mengeluarkan dua pil roh sejati dan meletakkannya di tangan Qian Rongzi. Ini adalah hadiah yang dia sepakati sejak awal. Dia melirik Li Qingshan dan menahan keinginan untuk membungkamnya. Li Qingshan menyerahkan semua barang tidak berguna yang berhubungan dengan pintu di dalam kantong seratus harta karunnya kepada Qian Rongzi. Dia tidak menyangka Begonia akan menjadi bagian dari rencana ini. Qian Rongzi, bagaimanapun, mengatakan bahwa ini adalah rencana yang sangat mudah. Lagi pula, mereka berurusan dengan seorang penggarap Foundation Building, dan tidak ada yang bisa menjamin seberapa efektif healthy per miliknya. Jika serangannya meleset, serangan balik yang akan dia derita akan sangat mengerikan. Jika dia tidak memiliki setidaknya 80 persen peluang untuk menang, dia pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Adapun Begonia, dia sama sekali tidak berani mengungkapkan rahasia mereka membunuh Wei Zhongyuan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa terus menjadi pemimpin sekte. Membunuh sesama anggota sekte sendiri, tidak peduli zaman apapun, tidak diperbolehkan. Meskipun dia adalah pemimpin sekte, masih ada keberadaan tetua agung di sekte tersebut. Qian Rongzi menyimpan barang-barang itu dari kedua sisi. Melihat mereka semua memandangnya, dia berkata, kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Wei Zhongyuan adalah musuh bebuyutanmu, bukan musuhku. Dia tidak tahu bahwa aku membunuh putranya. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk membantu kedua belah pihak, jadi wajar saja jika aku mendapatkan beberapa keuntungan. Li Qingshan berkata, kamu khawatir jika ada di antara kami yang tidak dapat menahan tekanan Wei Zhongyuan, rahasiamu akan terbongkar. Qian Rongzi berkata, untungnya, masa depan seperti ini tidak akan terjadi lagi. Saya harap ini adalah rahasia kita bersama. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan memegangi pergelangan tangannya. Sudah waktunya, ayo berpisah di sini. Dia tersenyum pada Little N dan memimpin untuk pergi. Li Qingshan hendak pergi ketika Begonia berkata, tunggu. Tanpa menoleh, Li Qingshan berkata, saya ingat Anda pernah mengatakan itu. Kamu tidak ingin melihatku lagi. Berikan aku tubuh Wei Zhongyuan. Li Qingshan berkata, jangan khawatir, benda ini tidak akan muncul lagi di dunia ini. Tatapan suram Begonia beralih dari Li Qingshan ke Little N, lalu kembali ke Li Qingshan. Yang satu berada di lapisan ke-8 alam pemurnian aura sementara yang lainnya berada di alam pemurnian aura lapisan ke-10. Prospek masa depan mereka memang tidak terbatas. Wei Zhongyuan, yang pernah menyebabkan permusuhan mereka, sudah mati. Namun, N kecil telah diterima sebagai murid oleh kepala biksu di halaman bodi, Anihilum Light Chan Master. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di seluruh komando Rui yang cukup berani untuk menyentuhnya lagi. Semua kontradiksi hilang. Begonia tersenyum dan berkata, sering-seringlah datang ke sini di masa depan. Mungkin kamu harus memanggilku kakak ipar di masa depan. Li Qingshan tertawa tanpa sadar. Kamu yakin sekali. Begonia tersenyum. Dia begitu yakin bisa menggulingkan suatu bangsa. Dengan sosok anggun dan kultivasi terbaik, pria mana yang tidak tergerak olehnya. Semoga hari itu tiba, kata Li Qingshan. Menurutnya, Hua Sengshan pasti belum menyerap pada Gu Yanying. Sebaliknya, dia menjadi sangat gelisah. Keinginan Master Sekte Qiyu ini mungkin akan sia-sia. Melihat Li Qingshan pergi di atas awan, Begonia menggoyangkan pinggulnya dan berjalan ke bawah. Dia memberitahu murid-muridnya bahwa Wakil Ketua Sekte Wei telah diyakinkan olehnya dan telah pergi untuk melakukan perjalanan dan berkultivasi. Tanpa bukti apapun, tidak ada yang bisa meragukannya. Tidak ada yang berani meragukannya. Banyak tamu yang baru saja diusir. Begitu dia berbalik, dia melihat pintu terbuka sekali lagi. Dia menghela nafas dalam. Wakil Ketua Sekte Wei pasti datang dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa. Di mana dia berkultivasi? Apakah dia bersiap menghadapi kesengsaraan? Li Qingshan mempertimbangkan pertanyaan ini dengan sangat hati-hati. Pada akhirnya, dia memilih untuk mengunjungi kembali tempat ini. Di tebing yang tingginya beberapa puluh meter, seekor naga giok berlari turun, terjun ke kolam yang dalam. Meski saat itu musim dingin dan airnya kering, gemuruhnya menggelegar, dan air memercik kemana-mana. Itu benar. Disinilah Oksan membawa Li Qingshan untuk berkultivasi. Disanalah Little N pertama kali mempelajari jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Itu juga tempat dia bertemu Suanyu secara kebetulan. Berbagai kenangan melayang di benaknya seperti asap. Li Qingshan tertawa keras dan terjun lebih dulu ke dalam kolam. Karena tempat ini adalah bagian dari pegunungan tanpa batas, maka tidak berpenghuni. Juga, karena letaknya dekat dengan dunia manusia, tidak ada binatang iblis di sana. Pada saat yang sama, tempat itu sangat terpencil, menjadikannya tempat terbaik untuk bercocok tanam. Bersama Little N, mereka sampai di gua di belakang air terjun. Ketika mereka melihat semuanya sama, mereka berdua merasakan keakraban. Sepertinya kita harus tinggal di sini sebentar. Kata Li Qingshan. Sebelum keluar kali ini, dia telah menerima banyak misi acak untuk menghindari kecurigaan jika dia tidak kembali untuk waktu yang lama. N kecil menganggup dan berkata, baiklah. Namun, dia memutuskan bahwa dia akan bekerja keras untuk mengejar jejaknya. Li Qingshan duduk bersila dan mengeluarkan pil yang diberikan Rusin padanya. Seperti yang dia minta, semuanya adalah pil bermutu tinggi. Bahkan ada dua pil akumulasi kebajikan di antara pil-pil itu. Li Qingshan langsung mengeluarkan pil akumulasi kebajikan dan meminumnya. Kemudian, dia menutup matanya dan mencerna serta menyerapnya. Sementara itu, N kecil duduk di dekat pintu masuk gua dan mengawasinya. Hari-hari berlalu satu demi satu. Air dari air terjun semakin deras. Itu pertanda salju musim dingin sudah mencair. Li Qingshan terus-menerus mengonsumsi pil. Dia sudah mengonsumsi tiga pil akumulasi kebajikan, tapi dia masih jauh dari langkah terakhir. Meski hanya selangkah, namun terkadang terasa begitu jauh, begitu jauh hingga tak mampu dijangkaunya. Namun, dia bukannya tidak sabar. Dia dengan sabar membiarkan waktu berlalu. Salju musim dingin mencair dan pepohonan bertunas. Pada hari tertentu, pada saat tertentu, dia tiba-tiba membuka matanya. Ada pancaran kegembiraan di matanya. Sinar cahaya yang sudah lama dinantikannya akhirnya turun dari langit. Dia merasa seolah-olah telah melewati batas tertentu dan melangkah ke dunia lain. Di saat yang sama, dia merasakan bahaya besar mendekat. Dia hanya punya waktu untuk berkata kepada Little N, pergi sebelum kilat putih menyala menelannya. Busur listrik setebal ular air memantulkan Little N. Gua itu telah berubah menjadi lautan petir. Sambaran petir terjalin dan merayap seperti makhluk hidup, mengeluarkan auman keras yang terdengar seperti auman harimau dan naga. Boom, 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 boom. Kesengsaraan petir tidak turun dari langit seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, ia melonjak dari segala arah, melewati bebatuan tebal dan bawah tanah dan mengelilingi Li Qingxian sepenuhnya dalam satu saat. Itu sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Pada saat itu, Li Qingxian bahkan merasa seolah-olah di alah yang melepaskan petir tersebut, dan sumber petir tersebut adalah inti daemon penyuruh di tubuhnya. Petir menembus cangkang mendalam milik penyuruh, iblis kerbau menempa kulitnya, daging, darah, dan tulangnya. Bahkan menusuk jiwanya. Li Qingxian telah melakukan kesalahan besar. Daemon biasa akan mengeluarkan inti daemonnya dan menjauhkannya dari tubuh mereka saat mereka menjalani kesengsaraan. Justru karena budidaya inti daemon telah melewati batas dunia yang tak terlihat maka ia akan memanggil petir. Mengapa ada orang yang menjalani kesengsaraan sambil memegang inti daemon di dalam tubuhnya? Namun, Li Qingxian tidak mengetahui hal ini. Tidak ada buku manusia yang mencatat bagaimana daemon menjalani kesengsaraannya, dan Jenderal Daemon tidak pernah memberitahunya tentang hal ini. Dia memang punya satu di sisinya, tapi Milipet selalu menjadi orang yang bodoh. Mengapa dia berpikir untuk memberitahunya tentang hal ini? Batuan di dalam gua semuanya mengkristal oleh energi panas sebelum pecah dan mengembun lagi karena panas. Mereka terus-menerus hancur dan mengembun lagi. Rasa sakit yang luar biasa. Merobek rasa sakit. Seolah-olah dia dicabik-cabik sedikit demi sedikit. Penyuruh menekan lautan. Li Qingxian berteriak. Inti daemon bersinar dengan cincin cahaya biru, menstabilkan pikiran, jiwa, dan tubuhnya. Li Qingxian berdiri, dan tubuhnya membengkak dengan cepat. Ketika dia bergegas keluar dari gua, tingginya sudah 20 atau 30 meter. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi dasmon, dan dia masih terus bertambah besar. Raungannya meredam petir saat dia mengayunkan tangannya, seolah dia sedang bertarung melawan musuh yang tak terlihat. Air kolam dan air terjun dalam sekejap berubah menjadi kabut, bergulung dan berputar seperti awan tebal. Itu mendarat di tanah, dan sosok yang mengesankan dapat dilihat di tengah-tengah kilatan petir yang terus-menerus. Sepertinya waktu berlalu, namun kenyataannya, itu hanya sesaat. Hilangnya petir sama cepat dan misteriusnya dengan kedatangannya, tanpa peringatan apapun. Qingxian, wajah Little N penuh kekhawatiran. Dia maju selangkah dan memanggil namanya. Dia hampir pingsan ketika mendengar panggilan ini dan terbangun. Kabut putih yang menyelimuti sekeliling seperti handuk putih berisi air yang telah dipelintir oleh seseorang. Hujan deras mengguyur, membasahi rambut merahnya. Ketinggian air di kolam yang mengering terus meningkat. Dia melihat ke bawah dan melihat sosok buram di permukaan air. Ketika dia melihat dirinya di dalam air, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah ini aku? Siawan bergegas ke dalam kabut dan melihat di mana dia berada dengan sekali pandang. Dia berhenti dan terkejut. Berisik sekali, dia dengan santai meraih langit, dan kabut yang memenuhi langit berubah menjadi air dan kembali ke kolam yang dalam. Ia tidak terendam air, melainkan melayang dan berdiri dari air. Dia melambaikan tangannya, dan permukaan air menjadi rata. Ibarat cermin, terpantul jelas langit biru dan awan putih, serta penampilannya. Rambut merah menyalanya menutupi punggungnya, dan tubuhnya seperti karya seorang pematung. Setiap garis akan dipoles dengan cermat, menghadirkan rasio emas paling sempurna, keseimbangan antara kekuatan dan keindahan. Jika ini tidak cukup untuk mengejutkan Li Qingshan, ketika dia melihat wajahnya terpantul di air, dia langsung tercengang. Dia telah melihat banyak pria tampan di masa lalu, seperti Hua Chengshan dan Han Tiyi, namun ketampanan wajahnya tidak kalah dengan mereka. Bahkan mungkin melampaui mereka. Jika dia bisa mengabaikan dua tanduk sapi melengkung yang menonjol dari kepalanya, dia bisa menjadi pria idaman setiap wanita. Li Qingshan tiba-tiba mengerti bahwa seperti inilah dia setelah mengambil bentuk manusia. Dia menyentuh wajahnya dan tersenyum. Jadi kesengsaraan surgawi juga mempunyai efek kosmetik. Dia berpikir tentang bagaimana semua hewan dan burung menjadi cukup rapi setelah menjalani kesengsaraan surgawi. Dia sudah menjadi 70 hingga 80 persen manusia, tapi dia langsung menjadi pria tampan. N kecil juga tersenyum. Dia bertanya, bagaimana perasaanmu? Tentu saja, luar biasa. Li Qingshan meraung, mengagetkan sekawanan besar burung. Dia tertawa keras, memperlihatkan gigi taringnya yang tajam. Dia sebenarnya tampak agak jahat. Kekuatan melonjak ke seluruh tubuhnya tanpa henti, membuatnya tergoda untuk mencari lawan yang kuat dan bertarung habis-habisan sekarang juga. Ketiga tetua, Fu Qingjin, lawan yang awalnya berada di luar jangkauannya tiba-tiba ditarik lebih dekat dengannya. Setelah sekian lama bertahan, akhirnya tiba saatnya mengungkit masa lalu lagi. 363. Permukaan airnya setenang cermin. Bahkan air terjun yang deras pun tak mampu menimbulkan satu riak pun. Li Qingshan menundukkan kepalanya, dan bayangannya di air tiba-tiba tersenyum padanya. Itu bahkan lebih tak terkendali daripada senyuman di wajahnya. Dia membungkuk dan mengulurkan tangannya. Saat ujung jarinya menyentuh permukaan air, riak menyebar ke segala arah tanpa henti. Dari tengah hingga pinggir kolam, mereka tidak menyebar sama sekali. Inti Diamond Penyuruh terus berkedip. Diamond Ki yang melonjak terus meningkat, terus menerus terkuras. Jumlahnya hampir habis seluruhnya. Hal ini juga menarik perhatian Little N. Di tengah riak, dua tangan, satu asli dan satu palsu, saling berpegangan. Sebuah tangan terulur keluar dari air, diikuti oleh pergelangan tangan, lengan, dan wajah tampan yang serupa. Tetesan air seperti mutiara menetes ke bawah. Li Qingshan menyeret dirinya yang lain keluar dari cermin di dalam air sedikit demi sedikit. Penampilan mereka sama persis, tanpa perbedaan sedikit pun. N kecil sedikit terkejut. Matanya bisa melihat yang asli dan yang palsu, tapi dia tidak bisa melihat yang palsu sama sekali. Sepertinya dia adalah saudara kembar Li Qingshan. Kemampuan bawaan, gambar cermin air. Ini adalah nama yang diberikan Li Qingshan. Rasanya seperti mengambil sekuntum bunga dari cermin dan mengambil bulan dari air. Itu juga dikenal sebagai teknik cloning. Ada yang disebut klon air di antara teknik air, tetapi sebenarnya hanya dikondensasi dari air. Ditambah dengan beberapa ilusi air, mereka tampak seperti manusia sungguhan. Namun, dalam pertarungan sebenarnya, selain menarik perhatian musuh, mereka juga berfungsi sebagai samsak tinju. Mereka tidak memiliki banyak kekuatan pertempuran untuk dibicarakan. Adapun gambar cermin air ini, tampak palsu namun nyata, dan sepenuhnya berada di bawah kendali Li Qingshan. Li Qingshan merasa pikirannya terbelah menjadi dua. Dia saat ini memandang dunia dari dua sudut pandang berbeda. Perasaan melihat penampilannya sendiri agak aneh. Terlebih lagi, dia agak tidak terbiasa mengendalikannya. Di mata Little N, itu bahkan lebih aneh lagi. Kedua Li Qingshan berdiri berhadap-hadapan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah mereka sendiri pada saat yang sama, seolah-olah mereka sedang melihat ke cermin. Li Qingshan mengangkat tangannya. Setiap barisnya begitu nyata sehingga dia bahkan bisa merasakan detak jantungnya dan aliran darahnya. Ini bukanlah boneka yang terbuat dari air atau tanah liat, tapi tiruan asli. Dikatakan bahwa seseorang tidak dapat mengurus dua hal sekaligus. Sekarang, dapat dikatakan bahwa dia memiliki teknik doppelganger, namun dia lebih suka menyebutnya sebagai bayangan cermin. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk memisahkan bayangan cermin dari bodi utamanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengendalikannya seolah-olah itu adalah tubuhnya sendiri, maju atau mundur bersama. N kecil menutup mulutnya dan mencibir. Dia sama sekali tidak terlihat seperti General Diamond. Ketika Li Qingshan memelototinya, dia mengangkat kepalanya dan balas menatapnya. Li Qingshan tidak punya pilihan selain menutup matanya. Dia mencoba merasakan sensasi menggambar lingkaran dengan tangan kirinya dan persegi dengan tangan kanannya. Setelah beberapa saat, Li Qingshan menggunakan demonik kinya dan menekuk lutut untuk menginjak air. Hanya tiruannya yang terangkat ke langit. Dia tiba di atas awan. Dia melihat ke bawah keribuan gunung dan awan di kejauhan. Di bumi, puncak gunung berkumpul dan ombak mengamuk. Itu adalah hamparan yang sangat luas. Tiba-tiba, di ujung hamparan luas ini, dia melihat seekor sapi kecil yang bergelombang, seperti seekor banteng yang sedang berjongkok. Di samping banteng yang berjongkok itu ada sebuah desa kecil yang tenang. Banyak orang bekerja di dekat desa. Begitu damai dan sunyi seperti lukisan kecil. Tiba-tiba hal itu membangkitkan semua ingatan Li Qingshan. Jadi kampung halamannya tidak jauh. Untuk sesaat, dia melupakan sulitnya hidup di bawah atap orang lain, melupakan rasa sakit karena kelaparan dan kedinginan. Mungkin ingatannya telah memperindah segalanya, atau mungkin dia sudah melepaskan hal-hal tersebut. Dalam hatinya, hanya ada seorang anak kecil yang memainkan seruling penggembala, menunggangi seekor lembu besar, dan berjalan perlahan di jalan pegunungan. Benar, itulah satu-satunya kekayaannya. Dia tiba-tiba mempunyai pemikiran yang kuat. Dia ingin kembali dan melihat tetangga lamanya. Namun, dia segera menghilangkan pemikiran tersebut. Tidak perlu mengubur tulang seseorang di ladang murbei. Ini adalah janji yang dia buat untuk dirinya sendiri. Tidak ada sesuatu pun yang membuatnya enggan untuk berpisah di sana. Jika ada sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan, satu ada di tanah, satu di kelanbai, satu lagi di langit. Dia menatap ke langit dan tersenyum. Perasaan kebebasan yang tiada taraf sangat tercermin dalam hati di lapangan. Di tanah, Li Qingxian berjalan keluar dari kolam yang dalam dan mendekati N kecil. Dia setengah berlutut dan memeluk satu-satunya yang berbagi kebahagiaannya, pendukung abadi, rat-rat dalam pelukannya, N kecil, kamu lihat. Saya menjadi sangat kuat. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa menindas kita dengan santai. Laozi pasti akan membuat mereka semua membayar harganya. N kecil merasa Li Qingxian saat ini agak berbeda. Ini bukanlah perubahan pada penampilannya, tetapi pada temperamennya. Dibandingkan dengan wujud manusianya, dia selalu memiliki kesombongan yang tak terkendali dalam wujud iblisnya. Dia menyukainya seperti ini. Sebab, saat ini, dia selalu terlihat sedikit lebih bahagia. Tapi tidak peduli siapa dia, dia tetaplah Li Qingxiannya. Seorang Li Qingxian menginjak tanah dan memeluk orang yang paling penting baginya. Li Qingxian yang lain terbang ke langit biru dan merentangkan tangannya ke arah langit. Saya ingin kebebasan. Saya ingin kebebasan untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Saya ingin kebebasan tanpa batas. Sembilan provinsi, saya datang. Sembilan surga, tunggu aku. Bisakah kamu menungguku sebentar? N kecil memiringkan kepalanya dan tersenyum. Li Qingxian dengan keras mencium pipinya, selama itu diperlukan. Sejak hari itu dan seterusnya, Little N memasuki kondisi meditasi. Li Qingxian meninggalkan bayangan cermin untuk melindunginya di kolam yang dalam. Tubuh aslinya berkeliaran. Dia bahkan mendapatkan kembali identitasnya sebagai Li Qingxian dan pergi menyelesaikan beberapa misi. Wajahnya diekspos sehingga tidak ada yang curiga dia menghilang. Setelah eksperimennya, dia memiliki pemahaman yang lebih konkrit tentang berbagai kemampuan doppelganger-nya. Keberadaan doppelganger tidak akan terpengaruh oleh kembalinya tubuh aslinya ke bentuk manusia. Namun, aura iblis dari tubuh aslinya terus menghilang. Pemeliharaannya dapat dilakukan dengan bermeditasi dan berkomunikasi dengan aura spiritual langit dan bumi. Namun jika terjadi pertarungan yang intens, mungkin tidak akan bertahan terlalu lama. Dan untuk menciptakan doppelganger, dia perlu menghabiskan seluruh kekuatan iblisnya sekaligus dan memiliki 30 persen kekuatan tempur tubuh aslinya. Jangan meremehkan kekuatan pertempuran 30 persen ini. Karena tiga kekuatan supernatural besar yang ditinggalkan oleh Brotter Ox, kekuatan, kecepatan, dan aura iblisnya jauh melampaui General Daemon biasa. Kekuatan pertempuran secara keseluruhan bahkan lebih mengejutkan. Menurut perkiraannya, para doppelganger-nya tidak akan terlalu kesulitan menghadapi para penggarap yayasan pendirian seperti Begonia yang tidak pandai bertarung. Dan, berdasarkan pengalaman masa lalunya, efek dari kemampuan bawaan ini akan meningkat seiring dengan peningkatan budidayanya. Jika dia bisa mengeluarkan lebih banyak lagi doppelganger dari air, apa efeknya? Setelah menyelesaikan misi lain dan mendapatkan beberapa mayat, Li Qingshan menggunakan cermin gaib untuk menyembunyikan dirinya dan kembali ke tepi pegunungan tanpa batas. N kecil masih belum keluar dari pengasingan. Dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia menyilangkan kaki dan duduk. Dia mengeluarkan artefak spiritual tingkat tinggi yang dia beli di bawah gunung Greenfin. Paus menelan air. Dia masih belum memiliki senjata yang cocok saat ini. Setelah menjadi General Daemon, dia dapat menyempurnakan artefak spiritual manusia dan mengubahnya menjadi persenjataan Daemon. Gelombang demoniki yang kuat disuntikkan ke dalamnya. Mungkin karena dia telah menyempurnakan senjata spiritual ini, namun prosesnya sangat sederhana. Lambat laun, bentuk penelanan air oleh Paus pun berubah. Gagangnya menjadi lebih biasa, tetapi akibatnya kehilangan banyak fungsi aslinya. Ia tidak bisa lagi menembakkan petir air Gui atau paku es. Namun, kedua fungsi yang awalnya sangat praktis ini sama sekali tidak berguna bagi Li Qingshan dalam wujud General Daemonnya. Dia tidak perlu menyimpannya. Dia hanya memiliki dua syarat untuk senjatanya, ketajaman dan ketangguhan. Meskipun Li Qingshan hanyalah seorang pemula dalam seni penempaan artefak, dia menggunakan kendalinya yang kuat terhadap air untuk memaksa sejumlah besar energi spiritual air ke dalam penelanan air oleh Paus. Gagangnya mengeluarkan bila inci demi inci. Beberapa jam kemudian, Li Qingshan mengangkat pedang di tangannya dengan puas. Bilahnya yang sempit dan tajam bersinar dengan cahaya pelangi di bawah sinar matahari. Berdiri di depan kolam yang dingin, dia mengayunkan tangannya dengan santai, dan air terjun di depannya terbelah menjadi dua. Dia tidak bisa menahan tawa. Jika seseorang ada di sini, mereka akan melihat seorang pria telanjang berdiri di tepi tebing dengan bila es yang sangat indah di bahunya. Dia tersenyum dengan cara yang flamboyan. Iya, Li Qingshan tidak mengenakan pakaian apapun. Dia benar-benar telanjang. Setelah bertransformasi menjadi General Daemon, dia merasa mengenakan pakaian tidak terlalu nyaman. Dia dilahirkan seperti ini, jadi tidak perlu pakaian untuk menutupi dirinya. Oleh karena itu, setiap kali dia berubah menjadi General Daemon, dia akan melepas pakaiannya dan berjalan telanjang. Saat ini, bau darah tercium. Bau darah manusia diiringi dengan suara lembut pembunuhan. Li Qingshan segera melihat ke belakang. Pandangannya melewati lapisan pepohonan. Meskipun dia berada jauh dari pegunungan dan tidak dapat melihat situasi sebenarnya, hal itu tetap menggugah rasa ingin tahu Li Qingshan. Dengan sekejap, dia menghilang dari tempatnya berada. Setelah melewati beberapa gunung, dia melihat sebuah desa kecil yang sangat familiar. Lebih tepatnya, itu adalah sebuah desa. Ini juga merupakan tempat tua, tempat tinggal para pemburu, desa Drown Rains. Baru pada saat itulah Li Qingshan ingat bahwa tempat dia bercocok tanam sebenarnya lebih dekat dengan desa Drown Rains, yang berada jauh di dalam pegunungan luas. Namun, pada saat itu, terdapat gunung-gunung besar yang menghalangi, dan jalur pegunungan terjal serta sulit untuk dilalui. Itu sebabnya rasanya begitu jauh. Pada saat ini, desa Drown Rains sedang dikepung dan diserang oleh sekelompok besar tentara. Ada beberapa ahli di antara mereka. Jika bukan karena perlindungan tembok tinggi dan keunggulan busur dan anak panah, desa tersebut pasti sudah ditembus. Huang Binghu berdiri di atas menara penjaga, memegang busur besar di tangannya. Busurnya seperti bulan Purnama, dan anak panahnya seperti bintang jatuh. Setiap anak panah akan membunuh seseorang, sangat merusak moral musuh. Namun, dia juga hampir kelelahan. Alisnya berkerut erat. Apakah desa Drown Rains milikku akan jatuh di sini? Saat ini, sebuah suara datang dari langit. Rasanya santai seperti seseorang sedang berjalan-jalan setelah makan malam sambil menyapa tetangga. Hunter Huang, sudah lama tidak bertemu. Huang Binghu saat ini sangat gugup. Setelah mendengar ini, dia menembakkan anak panah tanpa berkata apa-apa. Baru kemudian dia menyadari bahwa suara itu agak familiar. Pada saat ini, medan perang menjadi tenang. Orang-orang di dalam dan di luar desa semuanya mengangkat kepala dengan bingung. Yang mereka lihat hanyalah awan putih turun dari langit. Li Qingshan kembali ke wujud manusianya. Tentu saja, dia juga sudah mengenakan pakaiannya. Dia dengan mudah menepis panah yang masuk dan menurunkan awan hingga sejajar dengan menara penjaga. Dia tersenyum pada Huang Binghu yang tercengang. Begini caramu menyambut teman lama. Ini adalah tempat terpencil. Itu tidak seperti prefektur Clear River, tempat mereka melihat banyak petani. Di mata orang-orang, para kultifator tidak berbeda dengan makhluk abadi. Perilaku Li Qingshan saat ini hanya membenarkan kecurigaan mereka. Kakamu adalah Qingshan. 364. Li Qingshan tersenyum. Apa? Ini baru beberapa tahun, dan kamu tidak mengenaliku lagi. Huang Binghu benar-benar merasa sangat sulit untuk menghubungkan, abadi, yang menunggangi awan ini dengan anak petani itu. Dia lebih berpengetahuan daripada orang biasa, tapi dia belum pernah melihat seseorang yang bisa terbang seperti ini. Baru dua atau tiga tahun berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu, namun sosok aslinya yang tinggi telah terungkap sepenuhnya. Bahunya lebar dan lengannya panjang, dan tubuhnya gagah. Hanya duduk di atas awan memberikan tekanan yang tidak terlihat. Meskipun garis wajahnya tidak banyak berubah, keseluruhan sikapnya seperti orang yang sama sekali berbeda. Di luar desa, banyak tentara yang melemparkan senjatanya dan membungkuk padanya. Meskipun sebagian besar pemburu di desa dapat mengenali Li Qingshan, mereka masih kesulitan mempercayai mata mereka. Li Qingshan melirik tuan-tuan yang tertegun di luar desa dan bertanya, apa yang terjadi? Huang Binghu tersenyum pahit dan meletakkan busurnya. Dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Ternyata, seorang hakim distrik baru telah dikirim segera setelah Ye Dachuan pergi. Kali ini, dia bukanlah seseorang yang memiliki koneksi seperti Ye Dachuan, tapi seorang sarjana dari Akademi. Hanya dalam satu atau dua tahun, dia mengelola distrik King yang menjadi sebuah blok yang kokoh, menjadi tiran lokal. Desa Drown Range merupakan kekuatan keras kepala dari, zaman lama, sekaligus nama mencolok yang menantang wibawa pemerintah kabupaten, sehingga menjadi pertahanan yang diatur secara ketat. Huang Binghu melihat bagaimana Li Kingshan tidak bersikap seperti seorang kultifator dan tahu bahwa niatnya tidak berubah. Jadi dia memohon, Kingshan, kamu harus membantuku kali ini. Kamu adalah setengah anggota desa Drown Range. Baru pada saat itulah Li Kingshan mengingat hal ini. Dia tersenyum. Dulu, saat aku memasuki desa Drown Range, rasanya seperti memasuki sarang harimau. Kamu bisa dianggap sebagai master kelas satu sekarang, jadi kenapa kamu masih di desa ini? Aku ingat saat kamu bilang ingin jalan-jalan lagi. Meskipun Huang Binghu masih disebut Sikli Tiger sekarang, wajahnya cerah. Dia sangat bersemangat. Jelas sekali, alkohol ginseng memainkan peran penting. Dia mengembangkan kekuatan batinnya dengan rajin dan telah mencapai tingkat master kelas satu. Huang Binghu melirik kembali ke desa. Hakim distrik yang baru terlalu sombong. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Li Kingshan menepuk pundaknya. Apakah kamu punya anggur? Wajah Huang Binghu berbinar, dan dia berbalik ke istana dan berteriak, bawakan anggurnya. Sebotol anggur disajikan, dan keduanya minum di menara pengawal. Benar saja, tidak butuh waktu lama sebelum Hakim daerah yang baru menerima berita tersebut dan bergegas datang. Dia tidak menunggang kuda atau duduk di kursi sedan, tapi menggunakan skill ringannya untuk melayang. Di zaman sekarang ini, menjadi seorang sarjana tidak sama dengan menjadi lemah. Kekuatan batin dan ilmu pedang adalah mata pelajaran wajib. Hakim daerah yang baru juga masih muda. Begitu dia melihat Li Kingshan, ekspresinya berubah, meskipun dia juga seorang master kelas satu. Namun pengetahuannya lebih tinggi dari Huang Binghu. Hatinya bergetar, praktisiki tingkat tinggi. Sikapnya segera menjadi sangat sopan. Setelah mendengar identitasnya sebagai penjaga Hawku Wolf, dia menjadi lebih berhati-hati. Li Kingshan juga tidak memihak Huang Binghu. Dia mengundang hakim daerah dan menjadi penengah di antara mereka berdua. Dia meminta hakim daerah untuk berhenti menggunakan senjata dan meminta Huang Binghu mengganti nama Desa Drone Rains, sebuah pohon tinggi yang menarik angin, untuk menghindari pembunuhan yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa keduanya menolak mediasi? Mereka langsung berjabat tangan dan berbaikan. Setelah minum, Li Kingshan menepuk bahu Huang Binghu. Bagaimana aku bisa membiarkan seseorang tidur di samping tempat tidurku? Kakak Huang, sebaiknya kamu mencari cara lain untuk bertahan hidup. Dia memasukkan pil ke tangannya. Huang Binghu melihatnya sekilas dan berkata, pil bawaan. Bahkan sebelum dia sempat mengucapkan terima kasih, awan telah melewati gunung dan menghilang. Ketika musim semi tiba, N kecil berdiri di dalam gua dan berjalan menuju sinar matahari. Dia membiarkan kilatan petir merobek pakaiannya dan melucuti dagingnya. Darahnya langsung mendidih. Sebagian besar tubuh indahnya telah hangus, sebelum berubah menjadi abu. Pada akhirnya, hanya tersisa satu set tulang putih. Dia berjalan sangat lambat, tapi dia tidak berhenti sama sekali. Bahkan kesengsaraan surgawi yang mengerikan tidak mampu membuatnya goyah. Itu karena dia menunggunya di luar. Dia tidak bisa ditinggalkan olehnya. Dia ingin bersamanya selamanya. Dengan sikap keras kepala ini, dia akhirnya berhasil keluar dari gua. Li Qingshan saat ini berdiri di permukaan air, mengangkat kepalanya untuk mengamati bentuk awan. Dia berbalik dan tersenyum. Dia meletakkan bunga liar yang dia petik dari suatu tempat ke tangannya yang sudah layu sampai ke tulang. Dia tersenyum. Ayo pergi. Bunganya layu, dan senyumannya pun bersemi. Setelah lebih dari dua tahun pembangunan, Gunung Greenfin akhirnya mendapatkan kembali kejayaannya. Di aula yang sangat suram di puncak Gunung Greenfin, ketiga tetua duduk berhadapan satu sama lain. Alis dan janggut Greenfin Elder menjadi semakin acak-acakan, kusut seperti berantakan. Mata bijaknya dipenuhi kekhawatiran. Wajah putih-pucat The Lonegrave Elder agak hijau. Penatua burung pegar emas masih mengenakan jubah mewah, tetapi dia tidak lagi memiliki semangat tinggi seperti ayam jantan. Jarang sekali mereka bertiga berkumpul, karena akhir-akhir ini mereka semua merasa tidak nyaman. Meskipun mereka tidak mengetahui ramalan, semua penggarap yayasan pendirian dapat berkomunikasi dengan kis spiritual dunia. Dan, dengan bertambahnya usia mereka, entah berapa banyak badai yang mereka alami. Mereka yakin kegelisahan ini bukanlah suatu kebetulan. Setelah hening beberapa saat, tetua tanaman anggur hijau berkata, aku hanya khawatir ini adalah balas dendam dari bawah tanah. Saya sudah menghubungi pembunuh iblis. Tetua burung pegar emas berkata, apa? Kami bertiga sudah sangat tua, namun kami harus meminta bala bantuan dari pembunuh iblis hanya karena kami merasa tidak enak badan. Jika ini terungkap, kita mungkin akan menjadi bahan tertawaan. Untuk kali ini, Lonegrave Elder berkata, cukup adil. Dengan itu, bahkan penatua burung pegar emas pun tutup mulut. Beberapa saat kemudian, dia bertanya, apakah kamu benar-benar merasakan sesuatu? Elder Lonegrave berkata, kematian. Ola menjadi semakin sunyi senyap. Penatua Greenfin berkata, jangan khawatir. Saya sudah melemparkan banyak formasi di seluruh gunung Greenfin. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa yang salah? Seseorang menyentuh formasi dan dihentikan. Setelah hening beberapa saat, tetua tanaman anggur hijau menghela napas lega. Sepertinya mereka sudah mundur. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, penatua burung pegar emas mendengarkan dengan cermat. Apakah ada suara? Greenfin elder fokus, dan benar saja, dia mendengar suara lembut. Itu bukanlah jeritan burung, juga bukan jeritan serangga. Mereka bertiga merasakan sekeliling, tetapi mereka tidak dapat menemukan asal-usul suara tersebut. Namun, suaranya jelas semakin keras. Debu di tanah melonjak ke girangan, dan teh hijau tua dicangkir teh beriak lembut. Itu di bawah. Mereka bertiga melompat dan melihat ke bawah. Penatua tanaman anggur hijau berkata, itu tidak mungkin. Ada juga formasi di bawah, dan batunya sekuat logam. Tidak mungkin seseorang bisa melewatinya. Di bawah tatapan ragu dan khawatir dari dua tetua lainnya, dia menambahkan, bahkan Dasmon pun tidak. Getarannya semakin keras, semakin dekat. Sebuah lubang tiba-tiba muncul di bagian tertentu dari tanah. Bumi berputar di sekelilingnya seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya menjauh. Seekor kaki seribu besar berwarna merah muda merangkak keluar dari lubang, mengeluarkan suara berderak saat berputar di sekitar lubang. Sepertinya ia sedang menunggu, tapi juga seperti mendesak mereka untuk terus maju. Merasakan aura ketiga tetua, ia langsung meringkuk menjadi bola. Mimpi buruk di masa lalu seakan hidup kembali secara tiba-tiba. Penatua burung pegar emas berteriak, ia masih hidup. Ekspresi Greenfin Elder juga jelek. Itu benar, itu jauh lebih kecil, tapi yang pasti itu adalah General Diamond yang pernah mereka jebakan di masa lalu. 365. Apa yang perlu ditakutkan? Saat ini ia hanya seekor monster Diamond yang sangat kecil, kata tetua burung pegar emas, namun suaranya agak tidak stabil. Lone Grave Elder tidak mengendurkan kewaspadaannya. Sebaliknya, itu menjadi lebih berat. Mustahil bagi binatang Diamondik untuk sampai ke sini. Diamond Ki yang kuat melonjak keluar dari gua. Wajah penatua burung pegar emas berubah. General Diamond, kenapa kamu berlari begitu cepat? Sebuah suara yang jelas terdengar dari gua hitam. Suaranya jelas dan bergema, bergema di seluruh aula yang luas. Kaki seribu membentangkan tubuhnya, menggelengkan kepala dan mengibaskan ekornya. Lone Grave Elder menutup mulutnya, dan Ki mayat melonjak darinya. Tetua tanaman anggur hijau berkata, mereka datang dengan niat buruk. Besiaplah. Seorang pria tampan muncul dari dalam gua. Rambut merahnya menutupi bahunya, dan matanya bersinar terang, seperti arang yang terbakar di kegelapan. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap ketiga tetua. Tanahmu sangat keras. Li Qing Shan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lapisan formasi tersebut, jadi dia dengan paksa membuat jalan di tengah gunung dan berjalan ke puncak. Namun, ini bukanlah kemampuan bawaan yang baru. Sebaliknya, itu adalah penggunaan kemampuan lamanya yang berbeda. Setelah menjadi General Diamond, ketiga kemampuan bawaannya menjadi lebih kuat. Changkang mendalam spirit turtle jelas menjadi lebih keras, dan Ox Demon Trumples telah berubah dari kasar menjadi halus. Dia bisa mengendalikan arah dan jangkauan gelombang kejut dengan lebih efektif. Ketiga tetua semuanya mengalami perasaan aneh dan tidak masuk akal. Di tengah malam, seorang pria telanjang berjalan menuju aula utama Gunung Greenfin dari tempat yang paling tidak terduga. Gunung Greenfin adalah fondasi dari semua formasi, jadi ada lubang di bagian paling bawah yang tidak dapat dijangkau oleh formasi tersebut. Namun, bumi di sana bahkan lebih keras dari baja. Li Qing Shan berkata dengan lantang, aku datang untuk membalas dendam hari ini. Besiaplah untuk mati, kalian tiga orang tua bodoh. Tetua tanaman anggur hijau bertanya, hanya kamu. Apakah kamu buta? Apakah ini tidak masuk hitungan? Apakah kamu masih ingat orang ini? Li Qing Shan menendang kaki milipet. Kaki seribu naik ke tubuh Li Qing Shan dengan gembira, melingkarkannya di bahunya seperti syal besar berwarna merah muda. Li Qing Shan mengusap keningnya, huh, ayo pergi. Kamu bersikap seolah-olah kamu tidak penting sama sekali. Kamu membuatku kehilangan minat untuk membalas dendam. Kaki seribu merangkak kembali ke dalam lubang dengan serangkaian suara gemerincing. Ketiga tetua saling bertukar pandang. Lalu, mereka tertawa bersama. Jadi ini kegelisahan yang mereka rasakan. Meskipun demoniki yang dia pancarkan sangat kuat, itu hanya sebanding dengan Diamond biasa. Sekali pandang saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa dia sudah lama tidak menjadi Jendral Diamond. Yang paling mereka takuti adalah tindakan bawah tanah komandan Diamond, atau serangan dan balas dendam skala besar. Apakah Jendral Diamond cukup berani untuk membuat masalah bagi mereka di Gunung Greenfin? Monster core yang dikirimkan ke depan pintunya. Bagaimana mungkin dia tidak menerimanya? Apakah kamu tahu siapa aku? Li Qingshan bertanya dengan berani. Dia bukanlah orang yang suka bicara omong kosong. Penjahat yang berbicara omong kosong tidak mempunyai akhir yang baik. Tetapi ketika harus membalas dendam, dia harus memberitahu pihak lain dengan jelas siapa dirinya. Mengapa saya datang ke sini? Kalau tidak, biarpun aku membunuh musuhku, itu akan terasa hambar seperti memakai pakaian sutra di malam hari. Yang menjawabnya adalah tanaman merambat hijau yang dengan cepat menjulur di bawah kakinya, tumbuh dengan penuh semangat dari tanah satu per satu. Li Qingshan melompat, tetapi dia mendengar teriakan burung pegar emas dari atas. Penatua burung pegar emas mengepakkan sayapnya dan menamparnya ke tanah. Tanaman merambat segera melilitnya. Nama yang menyedihkan, itu hanya akan mengotori telingaku. Li Qingshan menggunakan cangkang mendalam penyuruh untuk memblokir tanaman merambat. Dalam sekejap mata, dia terbungkus dalam bola tanaman merambat, tidak bisa bergerak. Ketiga tetua segera mengingat apa yang terjadi selama upacara pengumpulan ramuan. Dasmon hitam humanoid telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada mereka. Hari ini pada dasarnya adalah pengulangan dari apa yang terjadi saat itu. Jadi itu kamu, Penatua tanaman anggur hijau tersenyum. Awalnya, dia masih agak khawatir. Dia merasa seperti dia menang terlalu mudah, tapi sekarang, keraguan terakhir telah lenyap. Dasmon ini menjadi sombong setelah menjalani kesengsaraan surgawi. Dia merasa dirinya maha kuasa dan ingin membalas dendam, tetapi dia tidak memahami perbedaan di antara keduanya. Bahkan yang paling lemah di antara ketiganya adalah pertengahan yayasan pendirian. Tidak mungkin mereka kalah dalam pertarungan satu lawan satu. Pada saat ini, Lone Grave Elder bahkan belum melakukan apapun. Dia hanya menonton dengan dingin dari satu sisi. Li Qingshan berteriak, Itu tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kalah dari kalian manusia? Aku akan meledakan inti daemonku dan menyeretmu ke bawah bersamaku. Ketiga tetua itu segera menjadi gugup. Kekuatan milipet yang meledakan inti dasmonnya masih segar dalam ingatan mereka. Tetua burung pegar emas mau tak mau harus mundur, namun tetua kuburan tunggal memanggil jenderal mayat perunggu kuno untuk menghadangnya. Li Qingshan tampak seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Tunggu. Jika kamu menyerahkan inti daemonmu, kami akan mengampuni nyawamu, kata tetua tanaman anggur hijau dengan tergesa-gesa. Itu tidak mungkin. Semua manusia adalah pembohong yang licik. Aku tidak akan pernah mempercayaimu. Li Qingshan melepaskan daemonki yang kuat seolah-olah dia akan meledakan inti daemonnya kapan saja. Penatua Greenfin tahu bahwa dia sedikit bimbang. Dia berkata dengan sabar, kami tidak akan berbohong kepadamu. Bagaimana dengan ini? Aku akan membubarkan tanaman merambat terlebih dahulu untuk menunjukkan ketulusanku dan membiarkanmu kembali ke gua. Pada saat yang sama, dia bertukar pandang dengan Elder Lonegrave dan Golden Vision Elder. Selama daemon bodoh ini memberikan celah sedikitpun, mereka akan menyerang bersama dan membunuhnya. Jika mereka melaporkan hal ini kepada pembunuh iblis, mereka mungkin akan diberi hadiah secara terpisah. Tanaman merambat yang padat muncul dari cangkang mendalam milik penyuruh. Yang mengejutkan ketiga tetua itu, Li Qingshan berbalik dan keluar dari aula. Hentikan dia. Penatua tanaman anggur hijau mengeluarkan tongkat yang terbuat dari tanaman merambat hijau dan mengarahkannya ke Li Qingshan. Tanaman merambat muncul dari tanah, bergoyang dan berputar seperti setan. Li Qingshan berhenti dan melompat dengan lembut, melewati tanaman merambat yang hampir melingkari pergelangan kakinya. Kemudian dia berbalik dengan cepat, terus-menerus mengubah arah tanpa pola apapun, meninggalkan jalur tanaman merambat di belakangnya. Pintu masuknya tepat di depannya. Jenderal mayat perunggu kuno turun dari atas dengan kimayat yang melonjak. Dengan ledakan, ia menghantam pintu masuk dan merentangkan tangannya saat ia menerjang ke arah Li Qingshan. Li Qingshan ingin mundur, tapi dia sudah dikelilingi tanaman merambat. Melihat ke atas, cakar burung pegar emas itu menyapu ke bawah. Kamu masih ingin pergi? Lone Grave Elder mengulurkan jarinya dan menembakkan seberkas cahaya hitam pekat. Ia melewati celah tanaman merambat dan menyerang Li Qingshan dengan akurat. Tubuh Li Qingshan melemah. Cakar burung pegar emas telah menekannya. Cahaya keemasan yang cemerlang menerangnya olah yang suram. Dia menyipitkan matanya, dan yang dia lihat hanyalah paruh tajam yang mematuk dengan kejam. Saat penatua tanaman anggur hijau tersenyum lega, rasa bahaya yang dia rasakan selama beberapa hari terakhir tiba-tiba meningkat hingga mencapai batasnya. Diam-diam, bila es yang panjang dan sempit menembus tubuhnya dari belakang. Semua manusia adalah pembohong yang licik. Li Qingshan tersenyum sambil mencengkeram gagang pedangnya, memperlihatkan giginya yang tajam. Bahkan seekor singa pun akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Dengan kepribadian Li Qingshan, bagaimana dia bisa menjadi ceroboh hanya karena dia telah mengalami kesengsaraan surgawi dan memandang rendah tiga penggarap yayasan pendirian. Sejak awal, dia berencana melancarkan serangan diam-diam. Awalnya, dia ingin membunuh ketiga tetua satu per satu, tapi dia tidak pernah menyangka mereka akan berkumpul. Terlebih lagi, karena formasinya, serangan diam-diam gagal. Jika tidak ada peluang, maka dia akan menciptakan peluang. Li Qingshan pertama kali menggunakan bayangan cerminnya untuk mengganggu musuh sebelum tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam untuk membunuh orang yang paling merepotkan, Greenfin Elder. Penatua tanaman anggur hijau menundukkan kepalanya dan melihat ke arah pedangnya sebelum berbalik untuk melihat ke arah Li Qingshan. Ketidakpercayaan memenuhi wajahnya, tepat ketika dia mencoba mengedarkan kis spiritualnya, bilahnya berputar dan terayun ke belakang Li Qingshan. Itu meninggalkan seberkas cahaya di udara, menusup mata Elder Lonegrave dan Golden Vision Elder. Pohon anggur hijau. Bilahnya yang panjang dan sempit menimbulkan hembusan angin kencang, menyapu sekeliling. Seberkas cahaya tertangkap di dalamnya. Entah itu pilar besar yang menopang ola atau tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, semuanya terpotong dalam satu pukulan. Tubuh Greenfin Elder sudah terbelah dua, jatuh ke tanah. Beraninya kamu, wajah mati orang tua kuburan kesepian itu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, wajah tampan yang jahat itu muncul tepat di depannya dan memotongnya dengan senyuman. Beraninya aku. Hati Lonegrave Elder merosot ke titik terendah. Senyuman itu dipenuhi dengan bau kematian yang familiar. Meskipun penampilan mereka persis sama, kekuatan mereka sangat berbeda. Orang di depannya ternyata sangat kuat. Dia tidak memiliki kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh General Daemon yang baru saja mengalami kesengsaraan surgawi. Bila es tidak berhenti sama sekali. Dengan tangan kanan Li Kingshan sebagai pusatnya, itu membentuk setengah lingkaran yang indah. Mayat Ki meletus. Elder Lonegrave meraung dengan marah. Ki mayat hitam menyembur keluar dari lengan bajunya saat dia mundur ke tepi aula. Dia menundukkan kepalanya karena terkejut dan melihat luka di dadanya. Bilahnya telah memotong ki mayat pelindungnya dengan mudah. Jika bukan karena kekuatan dari letusan ki mayat, dia pasti sudah mengikuti jejak tetua tanaman anggur hijau. Gumpalan ki mayat yang sehitam rawat tidak menyebar. Ketika ia bersentuhan dengan salah satu pilar, rasanya seperti seekor binatang tak kasat mata menggigitnya. Sebuah celah segera muncul. Dengan suara gemuruh yang hebat, bagian atas pilar itu roboh bersama sepotong atap. Bahkan sebelum mencapai tanah, ia telah dicairkan oleh ki mayat. Bahkan benda mati pun seperti itu. Jika makhluk hidup bersentuhan dengannya, mereka mungkin akan menjadi genangan air dalam sekejap mata. Sambil menangis, burung pegar emas membentangkan sayapnya dan menembakkan beberapa ratus bulu, yang berubah menjadi beberapa ratus garis cahaya keemasan yang menusuk ki mayat. Ada kilatan cahaya seputih salju, dan ki mayat terbelah menjadi dua. Li Qingshan muncul dengan bila esnya dan tersenyum pada Lone Grave Elder. Reaksi yang bagus. Secercah cahaya bulan menyinari dirinya, menyepuhnya dengan kilau biru keperakan. Wajahnya yang tampan dan tubuhnya yang sempurna tidak lagi tampak seperti makhluk hidup, melainkan lebih seperti patung dewa legendaris. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengeluarkan daemon ki sama sekali. Lentera menerangi gunung Greenfin. Banyak murid muncul dari tempat tinggal mereka dan menatap Aula di puncak gunung. Apa yang terjadi? Ayo kita lihat. Yu Sukuang menguap. Ini sudah larut malam. Ada apa sekarang? Beberapa ratus garis cahaya keemasan melesat dari tanah, menusuk ke arah Li Qingshan. Burung pegar emas menukik ke bawah. Lone Grave, kenapa kamu tidak bekerja sama denganku dan membunuh Dasmon ini? Dengan serangkaian suara yang cepat dan tajam, Li Qingshan mengayunkan bila esnya, menciptakan roda bilah yang mendarat di setiap bulu dengan sangat presisi. Bulu-bulu itu terbang lebih cepat daripada saat mereka datang. Angin yang menyertainya seperti bilah dan kapak besar yang tak terhitung jumlahnya, berayun melalui Aula dengan ganas, menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan melihat cakar ayam itu. Dia tidak mengelak, juga tidak memblokir. Dia hanya melayangkan pukulan. Para murid Gunung Greenfin melihat beberapa ratus garis cahaya keemasan keluar dari Aula dalam garis lurus. Seekor burung pegar emas menabrak atap dan terlempar. Cahaya keemasannya telah meredup dan bentuknya mengerikan. 366. Itu adalah penatua burung pegar emas. Apa yang terjadi di Aula? Cahaya keemasan menyinari wajah kaget dan ketakutan setiap murid Gunung Greenfin. Yusukuang merasakan rasa kantuknya hilang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyum mundur. Musuh yang bisa membuat tetua burung pegar emas terbang bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh praktisi Ki yang sangat sedikit seperti dia. Melihat sekeliling, murid-murid Gunung Greenfin lainnya bereaksi dengan cara yang sama. Gunung Greenfin tidak sepenting kehidupan mereka. Belum lama berselang. Cahaya bulan merembes melalui setiap celah Aula yang rusak seperti air. Cahaya biru keperakan bersilangan, mengubah Aula bermartabat menjadi dunia yang aneh. Namun, itu segera terhapus oleh cahaya keemasan. Burung pegar emas yang turun dari atas bagaikan matahari keemasan, mempesona dan cemerlang. Dibandingkan dengan itu, sosok tinggi Li Qingxian tampak begitu remeh. Dalam cahaya terik, dia tampak seperti siluet, apalagi lengan ayunnya seperti sepotong kayu bakar tipis yang bisa dibakar kapan saja. Pada saat itu, tinju itu bertabrakan dengan matahari. Kedua kekuatan itu bertabrakan, garis-garis cahaya dan gelombang udara berkedip-kedip dan melonjak. Tidak ada satupun pilar utuh yang tersisa di Aula Mega itu. Ia terhuyung-huyung di tengah angin kencang, namun pada saat itu, ia tertopang dengan kuat oleh arus udara, yang tiba-tiba membengkak ke arah luar. Kaki Li Qingxian tenggelam ke dalam tanah, tetapi kekuatan tak berujung melonjak dari gunung Greenfin yang tinggi, dari bumi yang luas. Itu melonjak ke dalam tubuhnya, ke dalam tinjunya, dan dilepaskan tanpa henti ke arah burung pegar emas. Senyuman percaya diri di wajah tetua burung pegar emas lenyap. Sesaat kemudian, tinju itu membuat matahari terbang. Li Qingxian menarik kembali tinjunya dan tersenyum. Saat aku berdiri di tanah, sebaiknya kau tidak bersaing denganku dalam hal kekuatan. Kekuatan bumi. Ini adalah kemampuan bawaan baru yang berasal dari iblis lembu. Selama dia berdiri di tanah, dia akan menerima bantuan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Awalnya, Li Qingxian menganggapnya tidak berguna. Melihatnya sekarang, efeknya cukup mengesankan. Mata merahnya berputar dan mendarat di lonei grave elder. Ekspresi keterkejutan yang jelas muncul di wajahnya yang putih-pucat dan mati, tapi itu bukan hanya karena Li Qingxian telah mengirim penatua burung pegar emas terbang. Saat penatua burung pegar emas memanggil mereka untuk bekerja sama, dia memanggil jenderal mayat perunggu kuno untuk menyerang Li Qingxian dari bawah. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengaktifkan gelang perunggu di pergelangan tangannya, jenderal mayat perunggu kuno tetap tidak bergerak. Tiba-tiba, hubungan dengannya terputus. Dia ketakutan dan bergegas menuju jenderal mayat perunggu kuno tanpa mempedulikan hal lain. Mayat jenderal perunggu kuno yang tidak bergerak tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat itu, Lonegrave Elder memiliki ilusi bahwa itu bukanlah bola mata. Sebaliknya, itu adalah dua nyala api yang menyala-nyala. Baru setelah dia menyadari bahwa itu bukanlah ilusi bahwa jenderal mayat perunggu kuno menerkam ke arah mantan tuannya. Itu memperlihatkan kerangka kecil yang memegang pedang tulang putih di tangannya. Karena Li Qingxian mengatakan bahwa dia akan menggunakan kekuatan penuhnya, maka dia akan benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya. Little N adalah kekuatannya yang paling penting, 10 kali lebih kuat daripada kemampuan ilahi bawaan manapun. Elder Lonegrave merasa khawatir. Dia segera memutuskan untuk melarikan diri. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan kehilangan nyawanya di sini. Ki mayat hitam melonjak dan berkumpul di bawah kakinya, mengangkatnya ke udara. Seperti roket, dia bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, segera menjebak jenderal mayat perunggu kuno yang memberontak di bawah kakinya. Tepat ketika dia hendak menerobos atap, empat tengkorak seukuran gerbong menghalangi jalannya, menyemburkan darah api pembakaran mayat. Kegelapan dan cahaya bulan yang baru saja turun ke Ola sekali lagi dibersihkan oleh api. Ola itu berderit dan bergetar, seperti orang tua di usia senja. Ia tidak dapat lagi menahan bebannya sendiri dan mulai roboh. Pada saat ini, waktu terasa melambat. Pergerakan setiap titik debu sangat jelas di mata Li Qingshan. Dia tidak membantu Little N. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi, kekuatannya tidak kalah dengan miliknya. Kemampuan seperti jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa memungkinkannya menjadi lebih kuat daripada rekan-rekannya di setiap langkah yang diambilnya. Dia melihat ke langit lagi. Tetua burung pegar emas benar-benar ketakutan dengan pukulan Li Qingshan. Dia bahkan tidak berani berputar-putar. Dia membentangkan sayapnya dan terbang ke awan. Li Qingshan dengan santai melepaskan gagangnya dan mengayunkan tangannya. Dia menghembuskan nafas dengan lembut dan menyandarkan bahunya ke belakang. Dia mengulurkan tangannya sekuat yang dia bisa, seperti sedang melemparkan tembakan ke langit. Kakinya tidak menunjukkan niat untuk meninggalkan tanah. Sebaliknya, dibandingkan dengan gerakannya, segala sesuatu di sekitarnya sangat lambat hingga tampak seperti gambar diam. Diamond Key yang melonjak-melonjak ke lengannya. Sesuatu dilepaskan, dan lengan rampinya tiba-tiba berubah warna menjadi black metal. Ini dengan cepat berkembang dan meluas. 3 meter, 15 meter, 30 meter. Dia mengulurkan kelima jarinya yang setebal pilar dan meraih burung pegar emas yang melarikan diri di langit. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Wajah Golden Vision Elder dipenuhi ketakutan. Dia merasakan kekuatan mengerikan mengencang di sekelilingnya, hampir mencekiknya. Dia jatuh ke Aula sekali lagi. Saat itu, rasio keduanya tampak kembali normal. Ayam jago sombong itu telah ditangkap tangan manusia dan dikirim ke dapur. Yang tersisa hanyalah kepanikan. Semua murid gunung Greenfin melebarkan mata mereka. Semua ini adalah pemandangan yang hanya muncul dalam mimpi buruk. Cakar iblis yang besar itu tidak dapat dibayangkan monster macam apa yang tersembunyi di Aula. Aula itu besar, tapi mungkin sangat membatasi monster itu. Burung pegar emas dihancurkan oleh cakar besar di udara. Tangan Li Qingshan juga kembali normal. Dia mencengkram leher penatua burung pegar emas dan membantingnya ke tanah dengan keras. Bulu emas melayang di sekeliling. Ledakan, gelombang kejut memancar ke segala arah, mempercepat keruntuhan Aula. Wing-puing dan balok berjatuhan dengan suara gemuruh. Tetua burung pegar emas berseru, kamu tidak bisa membunuhku. Itu bertentangan dengan perjanjian para raja. Itu akan menyebabkan perang. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Biarkan aku pergi. Kami tidak memiliki keluhan hidup atau mati. Li Qingshan membungko dan berbisik ke telinganya sambil tersenyum. Saya punya nama lain. Saya Niu Juxia. Mata penatua burung pegar emas tiba-tiba melebar. Dia membuka mulutnya untuk mencoba mengatakan sesuatu, tapi dia selamanya akan kehilangan kemampuan untuk melakukannya. Li Qingshan mematahkan lehernya. Bukan hanya tulang lehernya yang patah, kepalanya juga terpisah dari badannya. Darah mengalir keluar. Pada saat yang sama, pedang tulang Little N telah menembus Dahil Lone Grave Elder. Wajah mayat yang putih-pucat dipenuhi ketakutan, persis sama dengan wajah banyak mayat yang pernah dilihatnya di masa lalu. Setelah kehilangan jenderal mayat perunggu kuno, penatua kuburan tunggal malah menjadi yang terlemah di antara mereka bertiga. Dia bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun dari Little N. Nyala api melonjak, membakarnya hingga hangus dalam sekejap. Gemuruh. Ola itu benar-benar runtuh. Para murid gunung Greenfin mengangkat kepala mereka. Seorang pria yang memegang pisau berdiri di reruntuhan, berdiri di puncak. Rambut merahnya acak-acakan tertiup angin gunung. Bulan Purnama tergantung di belakangnya, mengaburkan penampilannya dan menghasilkan siluet hitam. Namun, dia tampak lebih tinggi dan menyendiri daripada gunung Greenfin di bawahnya. Satu-satunya hal yang jelas adalah sepasang mata merah yang panas dan dingin. Dia mengangkat bila es itu tinggi-tinggi ke udara. Cahaya bulan mengalir melalui bilahnya saat pembunuhannya melonjak ke udara, mewarnai bulan menjadi merah cerah. 367. Para murid gunung Greenfin mundur dengan panik. Mereka semua berbalik dan lari ke segala arah. Yu Sukuang adalah orang pertama yang melarikan diri. Gunung Greenfin sudah selesai dibangun. Dia tidak ingin tertinggal dan mati bersama mereka. Namun, dia diliputi keputus asaan. Bahkan ketiga tetua tidak bisa menghentikannya, jadi berapa lama mereka bisa melarikan diri. Li Qingshan menatap ke bawah dari atas. Tidak peduli seberapa cepat mereka melarikan diri, tidak peduli seberapa jauh mereka melarikan diri, dia hanya membutuhkan satu ayunan pedangnya untuk membunuh mereka. Dia memegang pedang di tangannya, tapi dia tidak mengayunkannya ke bawah, karena dia melihat satu atau dua orang yang dikenalnya di antara mereka. Dia tersenyum dan menurunkan pedangnya. Dia sudah pergi. N kecil muncul dari reruntuhan. Apa kamu yakin? Li Qingshan mengangkat alisnya. Ya, N kecil mengangguk. Berengsek, dia masih berhasil melarikan diri setelah dipotong menjadi dua. Tua itu pasti berpura-pura mati tadi. Aku pasti akan mencambuk mayatnya di masa depan. Li Qingshan mengutuk. Ternyata, tetua tanaman anggur hijau yang seharusnya tergeletak di tanah dengan patuh ternyata telah menghilang setelah pertarungan sengit tersebut. Sudah jelas bahwa dia pasti menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Sekarang dia memikirkannya, bahkan manusia akan berguling-guling sebentar setelah dipotong menjadi dua, sedangkan Greenfin Elder seperti dua potong kayu. Dia bahkan lebih baik dalam berpura-pura mati daripada kaki seribu. Siapa daemon di sini? Li Qingshan telah menggunakan bayangan cermin untuk mengalihkan perhatian ketiga tetua, sedangkan penatua tanaman anggur hijau menggunakan dua, teman lamanya, untuk mengalihkan perhatian Li Qingshan. Ayo kita kejar aktor itu. Li Qingshan mengendus-endus udara dan terjun ke dalam lubang. Berdasarkan bau darah, tetua tanaman anggur hijau telah melarikan diri melalui lubang yang dia buat. Akan sangat buruk jika dia bertemu dengan si kaki seribu idiot itu. N kecil memiringkan kepalanya sambil berpikir, apa itu aktor? Di dalam lubang yang gelap gulita dan sempit. Penatua tanaman anggur hijau memegangi perutnya yang mengangat dengan rapi saat dia berbaring di atas tongkat tanaman merambat hijau yang membesar, melarikan diri di sepanjang jalan. Getaran di atasnya berangsur-angsur semakin menjauh, tapi dia tidak meredah sama sekali. Ketakutan akan pemogokan itu masih tertanam kuat di hatinya. Dia masih terguncang. Sejak Li Qingshan menikam tetua tanaman anggur hijau, tetua tanaman anggur hijau merasakannya. Tidak mungkin dia memenangkan pertarungan ini. Karena dia tahu betul bahwa dia tidak sepenuhnya tidak berdaya. Hanya saja pedang itu datang terlalu cepat dan kejam, kecuali dia telah merapal mantra pelindung atau memanggil senjata spiritual pelindung sebelumnya, dia tidak akan bisa menghindarinya. Tidak mungkin untuk memblokirnya, dan menghindarinya bahkan lebih mustahil lagi. Kekuatan dan kecepatan yang luar biasa itu, ditambah dengan kekuatan penghancur yang luar biasa, adalah kutukan bagi para kultifator, jadi pada saat itu, dia memilih untuk memalsukan kematiannya tanpa ragu-ragu. Tanaman merambat hijau melingkari pinggangnya, menyatukan tubuhnya yang telah terbelah menjadi dua bagian. Kemudian, mereka memancarkan lingkaran cahaya hijau untuk menyembuhkan luka mengerikannya. Namun, ki iblis yang tersisa di dalamnya mencegah efek lampu hijau. Butuh waktu lama untuk pulih, tapi setidaknya nyawanya tidak dalam bahaya. Sebagai yang terkuat di antara ketiga tetua, tetua Greenfin tidak terlalu ahli dalam pertempuran. Namun, kemampuannya untuk menyembuhkan dan memulihkan tidak ada bandingannya. Ia tumbuh dan berkembang biak tanpa henti seperti tanaman merambat hijau. Kaki seribu kebetulan sedang berjalan-jalan di dalam gua. Ketika dia melihat Greenfin Elder, dia segera menerjang dengan cakar dan taringnya. Itu mengeluarkan kabut beracun berwarna merah muda. Mata Greenfin Elder menjadi dingin. Dia mengayunkan tongkatnya. Aku tidak bisa menghadapi Jenderal Daemon, dan aku tidak bisa membunuh binatang Daemon yang sangat kecil sepertimu. Saat ini, hatinya bergetar. Kehadiran penatua burung pegar emas dan penatua kuburan tunggal telah lenyap. Bagaimana mereka bisa secepat itu? Meskipun dia tidak bisa mengalahkan dua penggarap yayasan pendirian, mereka masih bisa melarikan diri. Paling tidak, mereka bisa bertahan untuk sementara waktu. Situasinya bahkan lebih buruk dari perkiraannya. Jenderal Daemon berambut merah tidak mengeluarkan Daemon Ki sama sekali, dan gerakannya tidak dapat diprediksi. Dia seperti seorang pembunuh yang bersembunyi di kegelapan, seolah dia bisa muncul kapan saja dan menebasnya. Penatua Greenfin diliputi rasa takut. Dia mengangkat tangannya dan mengirim kaki seribu terbang sebelum bergegas melewatinya. Sebenarnya, Li Qingshan belum menyadari bahwa dia telah menghilang. Li Qingshan mengikuti aroma itu dan mengikutinya sepanjang jalan. Dia melihat kaki seribu yang meringkuk dan tersenyum. Kamu sungguh beruntung. Sesampainya di pintu masuk gua di kaki gunung, ia melihat indahnya pemandangan pegunungan dan bulan. Aroma bunga yang memabukkan memenuhi udara. Musim semi adalah waktu ketika bunga-bunga bermekaran. Li Qingshan mengerutkan hidungnya. Aromanya menjadi sangat samar. Bukan hanya karena wangi bunganya. Penatua Greenfin pasti mengendalikan lukanya dan menggunakan beberapa metode lain untuk menyembunyikan aromanya. Namun, Li Qingshan masih berhasil menemukan aroma khusus, aroma manusia. Itu seperti jalan tipis dan jelas yang membentang hingga ke kedalaman pegunungan tanpa batas. Li Qingshan melompat dan tiba di sebuah gunung kecil di sisi lain, tetapi aromanya berhenti di situ. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika dia bisa melihat semuanya, dia akan bisa melihat seorang lelaki tua gugup bersembunyi di pohon cemara kuno yang jaraknya seratus langkah. Greenfin Elder telah menggunakan teknik penghindaran kayu dan menyatu dengan batang pohon. Meskipun dia untuk sementara menghindari deteksi Li Qingshan, kegugupan dan ketakutannya tidak berkurang sama sekali. Malah-malah menyebar lebih luas. Ada juga rasa kasihan yang tak terlukiskan. Dia adalah master sekte perkasa di gunung Greenfin, namun dia sebenarnya telah diburu oleh Dasmon hingga mencapai kondisi seperti itu. Li Qingshan berputar-putar di hutan yang suram beberapa kali. Tiba-tiba, dia mendengus dingin, aku bisa melihatmu. Dia telah mengetahui hal ini dari Han Kiong Zi, dan tentu saja, hal itu membuat tetua tanaman anggur hijau ketakutan. Dia menahan keinginan untuk melarikan diri. Li Qingshan dengan santai mengayunkan bila esnya, menimbulkan hembusan angin yang liar dan tajam. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi ditebang menjadi dua, berguling menuruni gunung dengan suara gemuruh. Melihat ke bawah dari atas, sebagian besar hutan telah musnah dalam sekejap mata. Namun, masih belum ada tanda-tanda dari Greenfin Elder. Li Qingshan berseru, Greenfin, kemanapun kamu lari, akan ada hari di mana aku membunuhmu. Bunuh kamu, bunuh kamu, bunuh kamu. Suara dentang logam bergema di pegunungan berulang kali. Itu membuat hati Greenfin Elder menegang. Dia saat ini sedang meringkuk, berguling menuruni gunung dengan pohon yang tumbang. Pada akhirnya, dia bertabrakan dengan sebuah batu besar. Baru saja, dia berhenti. Dia merasa pinggangnya akan patah lagi. Hutan kembali sunyi, tapi dia tidak berani bergerak sama sekali. Siapa yang tahu apakah Li Qingshan saat ini sedang bersembunyi di kegelapan, menunggu dia menampakkan dirinya sehingga dia bisa membunuhnya. Bahkan saat matahari sudah terbit, dia tetap tidak bergerak sama sekali. Dikatakan bahwa orang-orang semakin takut akan kematian seiring bertambahnya usia. Dia pada dasarnya menggunakan tindakannya untuk membuktikan kebenaran ini. Selama masih ada kemungkinan bahaya sekecil apapun, dia akan terus bersembunyi. Hanya tiga hari kemudian dia perlahan-lahan muncul dari pohon. Hanya setelah memastikan bahwa Li Qingshan memang telah pergi barulah dia menghela nafas lega. Menatap gunung Greenfin yang diselimuti asap di kejauhan, dia tiba-tiba menangis. Jika bukan karena teknik wood escape miliknya hampir membunuhnya, dia jelas tidak akan cukup berani untuk kembali ke gunung Greenfin. Hanya dengan mencari bantuan pembunuh iblis dia bisa mempunyai kesempatan untuk membalas dendam. Sebenarnya, setelah Li Qingshan mengatakan itu, dia langsung pergi. Jika dia tidak bisa membunuhnya hari ini, dia bisa saja membunuhnya di masa depan. Mengapa dia memiliki kesabaran dan obsesi untuk jongkok di hutan dan membuang waktu? Setelah pertempuran ini, lapisan ketiga iblis harimau. Dia baru saja akan membuat masalah bagi beberapa orang lagi dan melawan mereka lagi. Li Qingshan, N kecil, dan kaki seribu. Ketiga dasmon itu bergerak menembus kegelapan bawah tanah. Lingkungan yang familiar membuat Milipet sangat bersemangat. Dia menggerakkan seribu kakinya dengan penuh semangat, bergegas menuju tempat tidurnya. Li Qingshan duduk di atas tengkorak besar yang diubah dari tas bitengkorak. Dia mengenakan jubah merah dan ikat pinggang merah di pinggangnya, dengan santai menutupi bagian vitalnya. Bila es itu tergantung di pinggangnya, dia tampak bersemangat dan bersemangat tinggi. Dia telah menyulap jubah dari rambutnya. Bagi General Daemon, ini hanyalah tipuan kecil. Dia tidak merasa tidak nyaman memakainya. Dia akhirnya lolos dari keadaan berlarian telanjang. Seratus kantong harta karun dari Lonegrave Elder dan Golden Vision Elder dimasukkan ke dalam pakaiannya. Dia tidak punya waktu untuk memeriksanya. Jika dia ingin melihat rampasan perang, dia jelas harus mengeluarkannya dan mengaguminya satu per satu dengan damai. Hanya dengan begitu dia akan merasa sangat bahagia. Setelah berjalan beberapa jam, mereka sudah menembus jauh di bawah tanah. Rumah tidak lagi jauh. N kecil duduk di pangkuan Li Qing Shan saat dia memurnikan mayat penatua kuburan tunggal dan penatua burung pegar emas. Tubuh para penggarap yayasan pendirian hanya memiliki berat sekitar 50 kilogram, namun kekuatan hidup yang dikandungnya tidak sebanding dengan bahkan 10 ribu orang. Itu seperti perbedaan antara pil key gathering dan pil akumulasi kebajikan. Ini adalah perbedaan kualitas. Alasan mengapa Little N bisa menjalani kesengsaraan surgawi begitu cepat berkaitan erat dengan mayat Wei Zhongyuan. Dia menyempurnakannya dengan sangat cepat dan merasakan bahwa kultifasinya telah meningkat sekali lagi. Li Qing Shan mengusap kepalanya, kamu tidak perlu melakukan apapun kali ini. Saat gua berada tepat di depan mereka, tiba-tiba terjadi getaran. Sebuah benda besar meledak dari dalam bumi dan membuka mulutnya, menggigit kaki seribu. Kempat taringnya bahkan lebih panjang dari pedang. Li Qing Shan sama sekali tidak terkejut. Bagaimana Daemon Qi yang begitu jelas bisa luput dari perhatiannya meskipun tersembunyi di dalam bumi. Dia terbang dan menempelkan tangannya ke kepala Dasmon itu. Apa yang dia sentuh adalah batu yang keras. Li Qing Shan tersenyum. Saya bertanya-tanya mengapa Daemon Qi ini begitu familiar. Jadi ini dia. Benda besar itu ternyata adalah kepala ular yang sangat besar, tapi warnanya seperti jeruk nipis. Sekilas tampak seperti patung batu. Ular berbisa batu adalah salah satu prajurit Dasmon terkuat di bawah komando Li Qing Shan di masa lalu. Dia hanya berhasil menundukannya setelah menggunakan kaki seribu sebagai tamengnya. Namun, hal itu tidak pernah sepenuhnya diakinkan oleh Li Qing Shan sebagai pemimpin tentara Dasmon. Tapi sekarang, hal yang paling tidak ditakuti Li Qing Shan adalah batu. Dia dengan santai mengirimkan gelombang kejut. Ular berbisa batu merasakan gelombang kejut menjalar dari kepala hingga ujung ekornya. Retakan segera muncul pada pelindung batunya yang tidak bisa dihancurkan. Dunia berputar mengelilinginya, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Ia ditarik keluar dari bumi ia sangat terkejut. Li Qing Shan berkata, Boulder Viper, apakah kamu masih mengenaliku? Ular berbisa batu itu menggelengkan kepalanya dan pulih dari rasa pusingnya. Ia mengangkat kepalanya dan melihat sepasang mata merah yang familiar. Ia kemudian melihat ketanduk dan rambut merahnya. Kamu, pemimpinnya. Li Qing Shan tersenyum dan menepuk kepalanya. Diamond punya selera yang bagus. Wakil pemimpin, ular berbisa batu itu kemudian memandang ke arah Little N, dan akhirnya ke arah Milipet. Raja Kaki Seribu, ia tertarik oleh Diamond Ki ini, itulah sebabnya ia keluar dari bumi dan melancarkan serangan diam-diam. Ia sama sekali tidak merasakan kehadiran Li Qing Shan dan Little N. Kamu, kamu kembali. Setelah dua tahun, mereka sekali lagi kembali ke dunia bawah tanah untuk mengambil kembali semua milik mereka. Li Qing Shan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu menyerang kami? 368. Ular berbisa batu itu memandang Li Qing Shan dengan kagum. Meskipun ia adalah yang terkuat di antara Diamond, perbedaan antara ia dan General Diamond tidaklah kecil. Apa yang telah dilakukan Li Qing Shan sebelumnya telah membuatnya kehilangan minat untuk melawan. Ia menjawab dengan patuh. Ia menjawab dengan jujur, saya bertanggung jawab menjaga gua untuk Raja Ye Liusu. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu istirahat Raja. Jika tidak, saya akan dihukum. Ular berbisa batu itu tanpa daya meringkukkan tubuhnya yang besar. Itu merindukan era ketika Milipet menjadi pemimpinnya. Saat itu, dia tidak terkendali dan tidak perlu mendengarkan perintah siapapun. Raja Ye Liusu, Diamond ini mempunyai selera yang bagus dalam memberi nama sesuatu. Li Qing Shan bergumam pada dirinya sendiri, lalu tahukah kamu Dasmon macam apa dia? Kekuatan magis apa yang dia punya? Kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu tidak akan pernah terkalahkan. Li Qing Shan tidak akan pernah meremehkan musuhnya. Ini, aku juga tidak tahu. Selain itu, Raja Ye Liusu bukanlah Dasmon. Bukan Daemon. Li Qing Shan meninggikan suaranya. Jangan bilang manusia juga bisa membuat wilayah di bawah tanah. Tidak, tidak, dia juga bukan manusia. Jika dia bukan manusia atau Dasmon, lalu siapa dia? Ular berbisa besar menggambarkannya, tapi sayangnya, sebagai Dasmon kuat yang hidup di bawah tanah, ia sangat kurang dalam hal kata sifat, yang membuat Li Qing Shan semakin bingung. Yang dia tahu hanyalah bahwa Raja Ye Liusu tidak berasal dari General Daemon lain di sekitarnya. Sebaliknya, dia datang dari bawah tanah. Jika dia tidak dapat memahaminya, maka dia akan pergi dan melihatnya sendiri. Meskipun Li Qing Shan berhati-hati, dia tidak takut. Dia menyuruh ular berbisa itu bergerak ke samping dan melangkah ke kedalaman gua. Pemimpin, Raja Ye Liusu datang dan pergi tanpa jejak. Dia sangat kuat. Ular berbisa batu itu mengingatkan Li Qing Shan dari belakang. Li Qing Shan jelas telah menjadi General Dasmon belum lama ini. Dia mungkin bukan tandingan Raja Ye Liusu. Dia buru-buru menggali ke dalam tanah. Jika Raja Ye Liusu menemukannya, dialah yang akan membiarkan mereka masuk. Itu akan sangat buruk. Dalam kegelapan, tiba-tiba ada sedikit cahaya. Tiba-tiba, sebuah titik cahaya muncul. Bunga kupu-kupu biru memancarkan cahaya biru samar di kegelapan. Kedua sayap kupu-kupunya berkibar pelan. Namun, terlihat jelas bahwa ia belum dewasa dan belum mampu melepaskan diri dari kekangan dahan dan terbang ke angkasa. Kaki seribu berenang dengan suara gemerincing. Li Qing Shan meraih kakinya dan menyuruhnya mencari tempat untuk bersembunyi, agar tidak diketahui oleh Raja Ye Liusu. Li Qing Shan menyuruh Little N untuk menunggu di pintu masuk gua sambil berjalan maju sendirian. Akhirnya dia melihat lautan bunga kupu-kupu biru lagi. Jadi, bunga kupu-kupu biru bermekaran dengan tenang, namun hanya ada satu atau dua bunga yang menari di udara. Sebelum setiap bunga kupu-kupu biru mekar, ia seperti sekuntum bunga. Kali ini, Li Qing Shan telah mengambil entah berapa tahun akumulasi dari tempat ini. Selain lautan bunga, Li Qing Shan tidak dapat menemukan sedikitpun ke akraban. Gua batu kasar, itu telah mengalami ukiran, totem, dan pola yang cermat. Mereka menutupi dinding batu. Bintik-bintik cahaya berkelap-kelip di langit-langit berbentuk kubah. Mutiara dan permata yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran tertanam di langit-langit, membuatnya tampak seperti langit berbintang. Indah sekali, seperti istana hitam yang dipenuhi warna-warna indah dan pesona eksotis. Di tengah istana, tempat tidur batu roh besar milik Milipet telah digantikan oleh sofa kayu yang indah. Lapisan tirai digantung, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Hanya dari dekorasi ini saja, Li Qingshan yakin bahwa Raja Ye Liu Su bukanlah monster. Tidak ada monster yang akan membuang waktu untuk hal seperti ini. Aura yang datang dari balik tirai sepertinya membuktikan hal tersebut. Itu bukanlah aura iblis, tapi sepertinya juga bukan aura spiritual. Itu adalah sesuatu di antara keduanya, sesuatu yang kelihatannya benar tetapi ternyata tidak. Samar-samar dia bisa menebak apa itu. Tapi ketika dia berjalan ke depan dan membuka tirai tebal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Kedua telinganya yang lancip menandakan bahwa itu bukan manusia. Kulit mulusnya seakan diselimuti lapisan malam. Itu adalah warna langit pertengahan musim panas. Campuran warna hitam dan biru semakin membuktikan hal ini. Itu bukan manusia, juga bukan Dasmon, tapi orang lain. Li Qingshan bahkan bisa mengetahui rasnya hanya dengan sekali pandang penjelajah malam. Ini semua berkat kencannya yang tak terhitung jumlahnya dengan Han Kyungsi. Ketika mereka berdua mengobrol tentang segala hal, Li Qingshan adalah orang yang paling sering mendengarkan Han Kyungsi telah menyebutkan keberadaan ras ini di masa lalu. Kulit mereka yang berwarna biru tinta adalah ciri khas mereka yang paling menonjol. Mereka adalah kebalikan dari manusia yang berpindah-pindah di siang hari dan beristirahat di malam hari. Mereka aktif di malam hari. Mereka dapat melihat menembus kegelapan yang paling dalam, namun mereka buta pada siang hari. Setelah umat manusia makmur, mereka diasingkan ke daerah terpencil dan liar seperti orang lain, dan menjadi legenda. Dia tidak pernah berpikir dia akan bertemu mereka di bawah tanah. Jika ini tidak cukup untuk membuat Li Qingshan begitu terkejut, maka fakta bahwa Raja Ye Liu Su, yang duduk dengan kaki bersilang ditirai tebal, sebenarnya adalah seorang wanita sudah cukup. Helayan rambut biru tintanya menutupi wajah ovalnya yang sempurna. Matanya tertutup rapat, dan bulu matanya panjang. Hidungnya tinggi, dan fitur wajahnya sangat indah. Dia hanya mengenakan baju besi hitam sederhana, yang hanya membungkus bagian terpenting. Pola-pola indah yang menyerupai cabang-cabang bunga membentang di seluruh kulitnya yang terbuka. Gayanya sama dengan mural di sekitarnya, tetapi lebih terlihat seperti tato alami daripada tato. Itu juga satu-satunya perhiasan di tubuhnya. Jika dia bisa mengabaikan warna kulitnya, tidak diragukan lagi dia adalah kecantikan yang luar biasa. Atau dengan kata lain, kulitnya yang seperti langit malamlah yang memberinya persona misterius dan eksotis. Li Qingshan melihatnya sedikit mengernyit. Jelas, dia telah merasakan keberadaannya, tapi dia tetap tidak bergerak. Dia mungkin telah mencapai titik kritis dalam kultifasinya. Li Qingshan agak kecewa. Dia baru saja naik ke tempat tidur batu dan duduk di depannya, mengagumi sosok seksinya saat dia menunggunya bangun. Bukan karena dia tidak ingin memanfaatkannya, juga bukan karena kakinya melunak saat melihat seorang wanita. Sebaliknya, bagian-bagian tertentu dari tubuhnya diam-diam mengeras. Dia mulai mengenang saat-saat indah yang dihabiskan bersama Han Kiong Si. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah keluar dari pengasingan. Ketika saatnya tiba, yang perlu dia lakukan hanyalah menciumnya dengan sukses. Tujuan Li Qingshan datang ke sini bukanlah untuk membunuh. Daemon tidak bisa saling membunuh. Ini bisa dianggap sebagai hukum pertama dunia demi manusia. Meskipun Yeliusu ini adalah seorang mutan, dia pasti telah mendapatkan izin dari komandan Daemon untuk memerintah wilayah ini. Dia bisa dianggap sebagai anggota ras demi manusia. Membunuhnya memang mudah, tapi dia tidak perlu terus tinggal di bawah tanah. Dia akan menggunakan metode Daemon untuk mengalahkannya secara langsung dan mengambil kembali wilayah yang dulunya milik-milipet. Setetes keringat merembes dari ujung hidung Yeliusu. Dia sangat gugup. Ini adalah titik kritis dalam mengembangkan sutra setan malam, jadi dia telah memberikan perintah untuk menutup semua jalan menuju tempat ini. Fakta bahwa penyusup berhasil melewati celah tersebut dan mencapai tempat ini membuktikan bahwa ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat ini, dia tidak bisa bergerak. Kalau tidak, dia tidak hanya akan gagal pada langkah terakhir, dia juga akan mendapat serangan balik dan terluka parah. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tangannya terulur ke arahnya. Tubuhnya langsung menegang, namun tangan itu hanya melambai di depannya. Li Qingxian bosan menunggu. Dia menguap dan berganti posisi berbaring miring. Tiba-tiba, dia melihat belati bersarung tergantung di belakang pinggangnya. Bentuknya melengkung seperti bulan sabit, jadi dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ye Liu Su tiba-tiba membuka matanya, yang secemerlang bintang di langit malam. 370 Pada saat yang sama, sebilah cahaya yang menyerupai bulan sabit menyapu tenggorokan Li Qingxian. N kecil berjaga di pintu masuk gua. Yang dia lihat hanyalah Li Qingxian memasuki tirai, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak melawan. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Saat dia bosan. Terdengar peluit panjang, dan angin meniup tirai di sekitarnya. Suara tajam bergema melalui gua yang luas, semakin keras. Ye Liu Su beralih dari duduk dengan menyilangkan kaki ke posisi setengah berlutut. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang melengkung di tangannya. Bilahnya berjarak kurang dari satu inci dari tenggorokan Li Qingxian, tapi tidak bisa bergerak lebih jauh. Itu telah terpotong menjadi dua oleh sebilah es yang panjang dan sempit. Li Qingxian tetap dalam posisi setengah berjongkok. Dia menggenggam bilah es itu secara terbalik dengan tangan kirinya, dengan mudah menerima seluruh kekuatannya hanya dengan satu tangan. Dia mengagumi wajah lembutnya dari atas hingga bawah. Penambahan dua mata yang menyerupai bintang seolah menjadi sentuhan akhir yang langsung membuatnya hidup. Dia tersenyum. Anda mungkin telah mengalami kesengsaraan surgawi yang pertama, tetapi mustahil bagi Anda untuk menang melawan saya dalam adu kekuatan. N kecil duduk dengan menyilangkan kaki. Mereka akhirnya mulai berkelahi. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara dari dalam gua. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Liu Su berkata dengan dingin. Suaranya sejelas kilatan pisau. Kemunculan si penyusup membuatnya sedikit takjub. Pria yang tampan, bukan, Dasmon. Meskipun penjelajah malam dikenal karena ketampanan mereka, baik pria maupun wanita sangat cantik, tidak ada satupun wajah yang bisa melampaui wajah sebelumnya. Senyumannya bahkan lebih menawan, tapi tidak ada kelembutan sama sekali. Sebaliknya, ini lebih terlihat seperti provokasi yang kurang ajar. Ditambah dengan gerakan tangan kanannya, niat membunuh di hatinya menjadi semakin dingin. Aku ingin melihat pedangmu. Hanya ketika Li King Shan mengatakan itu, dia menemukan bahwa pedangnya sudah ada di tangannya, sementara tangannya berada di pantatnya. Ini bukan salahku. Siapa yang menyuruhmu berganti posisi? Dia menarik tangannya dengan pemikiran yang begitu belak-belakan. Apakah kamu melihatnya? Ye Liu Su berkata dengan dingin. Saya melihatnya. Li King Shan melirik ke bawah. Bila pendek melengkung itu bersinar dengan cahaya putih paling terang. Itu bersinar dengan cahaya putih paling terang, dan itu benar-benar tampak seperti bulan sabit. Dia tiba-tiba mengerti alasannya. Itu seperti seorang pembunuh manusia yang mengecat senjatanya dengan warna hitam. Di dunia bawah tanah, hanya cahaya yang bisa membutakan orang. Kemudian tatapannya tak terkendali tertuju pada belahan dadanya. Di dunia ini, jarang sekali melihat wanita yang berpakaian begitu berani. Kalau begitu mati, Ye Liu Su menegur. Dia memutar pisau di tangannya dan menebasnya. Cahaya pedang menembus kegelapan. Itu lebih cepat dan lebih kejam daripada yang baru saja dia gunakan. Sebagai monster general tipe kekuatan, reaksi dan kecepatannya harus sedikit lebih lambat. Beraninya dia begitu dekat denganku. Ini adalah kesalahan perhitungan terbesar yang Anda buat hari ini. Namun, dia belum pernah mendengar Spider Queen memiliki General Diamond di bawah komandonya. Dia mungkin dikirim oleh komandan Diamond lain. Jika dia membunuhnya dan ketahuan itu akan menyusahkan. Pihak lain sepertinya tidak memiliki niat membunuh, jadi lebih baik menahannya. Ye Liu Su segera mengetahuinya. Kekhawatirannya tidak diperlukan. Li Qingxian terbang ke udara. Postur tubuhnya tidak berubah sama sekali, seolah dia masih terbaring di atas platform batu. Dia berputar dan melewati cahaya pedang itu dengan ketangkasan yang mengejutkan. Mata Ye Liu Su berbinar. Bilahnya yang melengkung itu seperti burung layang-layang yang meluncur di atas air. Dengan postur yang sangat indah, ia berubah dari tebasan ke bawah menjadi tebasan ke atas. Di ruang sempit di atas, itu berubah menjadi serangkaian bayangan pecah, menutupi setiap bagian penting tubuh Li Qingxian. Li Qingxian tersenyum dan mengulurkan tangannya. Dia dengan akurat menangkap tangan kanannya yang memegang pedang. Ye Liu Su segera melepaskannya. Dia meraih lengannya dan menariknya ke bawah. Pada saat yang sama, dia menangkap pisau melengkung itu dengan tangan kirinya dan menggorok lehernya. Dia seperti Kijang yang menggantung tanduknya, tidak bisa dilacak. Niat membunuhnya tersembunyi di dalamnya. Li Qingxian juga merasakan sedikit bahaya. Dia memiringkan kepalanya sedikit. Rasa dingin melewati tenggorokannya, meninggalkan sedikit darah. Senyuman di wajahnya tidak berubah. Memanfaatkan kelemahan serangannya, dia meraih tangan kirinya lagi dan menekannya dengan kuat ke platform batu. Ye Liu Su berjuang untuk sementara waktu. Tentu saja, itu tidak berguna di bawah tekanan kekuatan Li Qingxian. Dia mengangkat kakinya yang panjang dengan sepatu bot hitam dan menendang bagian belakang kepalanya. Li Qingxian membungkuk dan menghindari tendangan itu. Dia berkata, sebelum Anda bergerak, sebaiknya Anda mendengarkan untuk apa dia ada di sini. Mata mereka bertemu. Ujung hidung mereka hampir bersentuhan. Mereka bisa dengan jelas merasakan nafas satu sama lain. Itu ambigu dan menawan. Ye Liu Su menatap mata Li Qingxian tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Cahaya di matanya sedikit meredup, memperlihatkan warna asli matanya yang biru tua, seperti es di malam hari. Siapa kamu? Li Qingxian terkejut. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia mengangkat alisnya, pertanyaan bagus. Dia saat ini tidak memiliki nama yang tepat. Suanyu pernah memanggilnya hitam besar. Ini jelas nama yang buruk. Dia pernah menyebut dirinya sebagai iblis tua gunung hitam, tapi ini lebih buruk lagi. Apakah dia takut orang lain tidak dapat menghubungi Li Qingxian? Li Qingxian langsung merasa tertekan. Dia tidak pernah pandai menyebutkan nama. Dia hampir lupa bahwa ada kecantikan tiada taraf yang menekannya. Ye Liu Su menggunakan kesempatan ini untuk mengamati musuhnya dengan cermat. Dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang terukir di dua tanduk tajam dan angkuh di kepalanya. Dia bergumam, bulan utara. Mata Li Qingxian langsung berbinar. Benar, itu dia. Dia menelusuri kembali ingatannya ke beberapa tahun yang lalu. Di kedalaman pegunungan tanpa batas, dasmen kucing yang nakal dan mengemaskan telah dengan paksa mengukir janji ini di tanduknya, meninggalkannya di dalam ingatannya. Bahkan kesengsaraan surgawi tidak dapat menghapusnya. Di Ice-Wordcliffe, dia meraung ke langit sekeras yang dia bisa, bersumpah bahwa dia akan mendapatkan kekuatan untuk mengirimnya ke Provinsi Naga. Tidak, bagaimana kabarnya sekarang? Ye Liu Su menyipitkan matanya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia mencibir dalam hati, pernahkah ada orang yang menyuruhmu untuk tidak terganggu saat sedang bertarung? Dengan keras, Ye Liu Su berbaring kembali di atas ranjang batu. Dia tersentak kesakitan. Sangat sulit. Li Qingxian kembali sadar dan tersenyum. Panggil saja aku bulan utara. Hem, bagaimana kabar kepalamu? Benjolan besar muncul di dahi halus Ye Liu Su. N kecil berjongkok di pintu masuk gua. Giginya bergemeletuk saat dia tertawa kecil. Saya akan membunuh kamu. Ye Liu Su mengeluarkan kata-kata itu dari sela-sela giginya. Li Qingxian berkata, aku akan memberimu kesempatan itu nanti. Biarkan aku menyelesaikannya dulu. Di mana aku harus mulai. Oh iya? Kamu tahu Daemon General sebelumnya di wilayah ini, kan? Menurutku dia adalah orang idiot bernama Milipet. Manusia memancingnya keluar dan membunuhnya. Jangan bilang itu kamu. Wajah Ye Liu Su dipenuhi ejekan. Tentu saja tidak. Dia mungkin sedikit bodoh. Tapi aku tidak akan mengizinkanmu membicarakan temanku seperti itu. Bagaimanapun, wilayah ini awalnya miliknya, dan juga milikku. Dengan kata lain, kamu tinggal di rumahku sekarang. Berbaringlah di tempat tidurku. Aku ingin kamu. Kesal. Li Qingxian sendiri menganggap ini sangat menarik. Itu seperti sesuatu yang dikatakan seseorang kepada mantan istrinya setelah bercerai. Dia memiringkan kepalanya sedikit. Apakah kamu setuju atau tidak? Jadi bagaimana jika saya setuju? Lalu bagaimana jika saya tidak setuju? Baru pada saat itulah Ye Liu Su memahami bahwa orang ini adalah prajurit Dasmon di bawah komando Milipet. Dia ingin mengambil kembali wilayahnya setelah melalui kesengsaraan surgawi. Sebuah pertanyaan yang lebih besar muncul di hatinya. Bagaimana Daemon yang baru saja melewati kesengsaraan surgawi bisa begitu kuat? Dia benar-benar bisa menekannya dalam hal kekuatan fisik. Jika kamu setuju, maka itu yang terbaik. Jika tidak, aku akan mengalahkanmu sampai kamu setuju. Senyuman Li Qingxian sangat tulus. Mengalahkan kecantikan seperti ini seharusnya memiliki rasa yang berbeda. Kalau begitu, ayo kita coba. Ye Liu Su berkata dengan dingin. Bilah melengkung itu mulai berputar. Dia memutar pedangnya dan mengubahnya menjadi roda melingkar, mengiris ke arah Li Qingxian. Li Qingxian bersandar ke belakang dan menghindarinya, sambil mengutup dalam hati. Embusan angin datang dari belakang kepalanya. Dia meraih pahannya yang bulat dan kuat dengan pukulan backhand. Ye Liu Su menggunakan kekuatan untuk bangkit. Dia meraih gagang pedangnya dan menusuk ke arah mata kanan Li Qingxian. Li Qingxian ingin menggunakan trik yang sama lagi. Dia mencoba meraih tangannya, tapi dia hanya menangkap udara. Itu hanya tipuan. Di platform batu sempit, Ye Liu Su berubah menjadi bayangan. Terbang naik turun di sekitar Li Qingxian. Li Qingxian tidak beranjak dari tempatnya. Dia hanya menarikan bila es ke dalam roda, menghalangi setiap tusukannya. Pada jarak sedekat itu, kilatan pedang memenuhi setiap celah di antara mereka berdua, tapi tidak ada satupun suara benturan. Ye Liu Su menunjukkan teknik pedangnya yang cekatan dan misterius secara ekstrim. Pedangnya tidak pernah meninggalkan organ vital Li Qingxian. Tiba-tiba, pedang itu mengeluarkan busur cahaya, melewati penghalang bila es. Itu membentuk busur yang aneh, berputar di belakangnya, dan terhubung ke punggungnya. Kait jiwa. Seperti namanya, teknik ini telah membantunya merenggut nyawa banyak orang. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan serupa pun tidak bisa lolos dari kematian. Dengan dentang panjang, bila es itu miring ke belakang Li Qingxian, menghalangi ujung pedangnya. Ini membuktikan kalau kekuatan keduanya tidak sama. Ye Liu Su meluncur ke tepi tempat tidur besar seperti hantu. Dia sedikit terengah-engah, menatap Li Qingxian. Terlalu kuat. Bukan hanya kekuatannya yang luar biasa, tapi reaksinya juga lebih cepat daripada reaksinya. Apakah ini benar-benar General Daemon yang baru saja melewati kesengsaraan surgawi? Hampir saja, Li Qingxian melihat retakan kecil pada bila es itu. Dia menyekannya dengan tangannya, dan bila es itu kembali ke keadaan semula. Pertarungan ini bukan untuk membunuh atau membalas dendam, jadi dia tidak terburu-buru untuk membunuh dengan satu serangan. Seni bela diri Ye Liu Su sangat luar biasa, dan dia bisa membantunya menembus lapisan ketiga Demon Harimau dalam pertempuran. Pedang di tangan Ye Liu Su tiba-tiba menyala, dan dia mengayunkannya. Pemecah bulan Li Qingxian tiba-tiba bersandar ke belakang, dan cahaya bulan sabit yang dingin meluncur melewati wajahnya sejauh sehelai rambut. Dia melihat bunga kupu-kupu biru beterbangan di jalur cahaya bulan sabit. Mudah untuk membayangkan nasibnya ketika dipotong menjadi dua. Dia segera melayang ke langit dan mengejar busur cahaya bulan sabit, menghancurkannya dengan pedangnya. Ini bungaku, sebaiknya kamu berhati-hati. Li Qingxian berdiri di atas lautan bunga. Bunga kupu-kupu biru sama sekali tidak menyadari bahaya yang sedang terjadi sekarang dan terbang di atas kepalanya. Bunga bukanlah bunga, dan kupu-kupu bukanlah kupu-kupu. Itu adalah pil roh sejati yang bisa terbang. Ini milikku, penghancur bulan. Ye Liu Su mengayunkan cahaya bulan sabit yang lebih besar. Li Qingxian menghindar ke samping. Dengan ledakan, cahaya bulan sabit mendarat di dinding batu di belakangnya, meninggalkan bekas besar pada mural yang indah. Li Qingxian melirik ke belakang dan berkata dengan santai, Untungnya, mural itu bukan milikku. Ye Liu Su sangat marah, tapi dia benar-benar tidak berani mengayunkan pedangnya sembarangan lagi. Setiap mural di sini adalah hasil kerja kerasnya. Memperbaikinya akan sangat merepotkan, dan orang ini tidak dapat ditangani dengan hal seperti itu. Pada saat ini, Daemon Ki dan aura gelap yang unik bagi penjelajah malam melonjak dari segala arah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!